Kalian orang-orang dengan keluarga dan latar belakang yang kuat selalu tinggi dan perkasa. Kalian tidak menganggap serius orang lain. Aku hanya merasa sangat menyenangkan bisa merusak rencanamu. Qin Fei yang tertawa. Wajah Penatua Wu menjadi gelap. Mengaum. Saat ini. Dengan raungan binatang yang mengguncang bumi, kilin api di langit masuk ke pusaran dan menghilang. Awan kesusahan juga mulai surut seperti air pasang. Penatua Wu memandang Qin Fei yang dan bertanya, kapan anda akan melepaskannya? Qin Fei yang berkata, saat aku keluar dari bahaya, aku akan melepaskannya. Mata Penatua Wu berkilat dingin. Suara mendesing. Awan kesengsaraan surut dan kekuatan surga wilenyap. Dunia berangsur-angsur kembali tenang. Pria bertopeng yang menjaga arah lain juga bergegas ke sini satu demi satu. Hah? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuhan muda diculik? Hei, hei, hei. Bukankah dia Qin Fei yang yang dirumorkan? Ketika orang-orang ini tiba dan melihat Qin Fei yang, wajah mereka berubah drastis. Yan Wei melihat sekilas ekspresi orang-orang itu dan diam-diam bercanda, sepertinya namamu benar-benar menyebar ke seluruh kerajaan ilahi pusat. Sebenarnya aku tidak melakukan hal buruk apapun. Qin Fei yang menghela nafas tanpa daya. Entah itu membantai makhluk di area pertama dan kedua, atau menyambar api alkimia di area kelima hingga ke sembilan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia benar-benar tidak tahu mengapa kemanapun dia pergi, akan ada orang yang datang kepadanya. Mungkinkah dia dilahirkan untuk menarik kritik? Untungnya, Lu Hong telah merekam percakapannya dengan leluhur keluargamu. Kalau tidak, bahkan jika dia melompat ke dunia bawah, dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Gosip adalah hal yang menakutkan. Yan Wei menghela nafas. Sejujurnya, jika bukan karena waktu yang dia habiskan bersama Qin Fei yang dan mengetahui tentang Qin Fei yang. Jika dia tidak mendengar kata-kata leluhur keluargamu dengan telinganya sendiri, bahkan dia akan percaya bahwa semua ini dilakukan oleh Qin Fei yang. Saat ini, semua pria bertopeng berkumpul. Lebih dari seratus kaisar pertempuran mengepung Qin Fei yang dan Qin Wen Tian. Menghadapi situasi seperti itu, jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka mengendalikan pemuda berpakaian ungu, mereka mungkin akan kehilangan ketenangannya. Yan Wei adalah contoh terbaik. Melihat ratusan kaisar pertempuran di sekelilingnya, wajahnya dipenuhi kecemasan. Bahkan lengan yang memegang pemuda berjubah ungu itu gemetar. Tapi Qin Fei yang sangat tenang. Dia menatap singa bersayap api. Tidak. Seharusnya itu disebut fire kilin sekarang. Dia memandang api kilin dengan bingung. Seseorang harus mengetahuinya. Dia belum pernah melihat fire kilin ini sebelumnya, tapi mengapa hal itu memberinya perasaan keakraban yang tak terlukiskan. Sesaat berlalu, luka-luka kilin api sebagian besar sudah sembuh. Ia membuka matanya dan mengamati semua orang yang hadir. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Qin Fei yang. Di matanya, Qin Fei yang bisa dengan jelas melihat sedikit rasa terima kasih. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, ini bukan tempat yang baik untuk tinggal, kamu harus segera pergi. Bagaimana denganmu? Api kilin bertanya, suaranya sangat keras dan memekakkan telinga. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, jangan khawatirkan aku, aku bisa pergi. Fire kilin memandangnya dengan curiga dan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu membantuku? Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, ini perasaan. Baiklah. Kita akan bertemu lagi. Tanpa ragu-ragu, kilin api berubah menjadi sinar api dan dengan cepat menghilang ke langit. Melihat kilin api pergi tanpa menoleh ke belakang, entah kenapa, Qin Fei yang merasakan kesedihan dan kengganan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Mungkinkah aku benar-benar pernah melihatnya sebelumnya? Qin Fei yang sangat bingung. Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu menerobos udara. Ada orang lain yang datang. Semua orang terkejut. Mereka mendongat dan melihat sosok ungu terbang di udara seperti kilat. Itu dia. Qin Fei yang dan Yan Wei tiba-tiba berubah warna. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian ungu. Dia memiliki wajah kemerahan dan rambut putih. Tubuhnya kuat dan auranya tak terduga seperti lautan. Itu benar. Dia adalah leluhur kedua mujia. Pada saat yang sama, orang tua berpakaian ungu juga memperhatikan Qin Fei yang. Mata lamanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang luar biasa. Yan Wei berteriak, Tidak bagus, ayo pergi. Pemuda berpakaian ungu bisa mengancam utua dan sekelompok orang bertopeng, tapi yang pasti bukan leluhur kedua mujia. Jika mereka terus bertahan, itu pasti jalan buntu. Berdengung. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan dengan cepat membuka portal. Masih ingin kabur. Melihat ini. Nenek moyang kedua mujia mencibir. Tekanan yang mengerikan, seperti air pasang, menyapu langit dan bergegas menuju Qin Fei yang. Yan Wei berteriak, Sudah terlambat, cepat masuk kastil. Mata Qin Fei yang tenggelam. Jika mereka memasuki kastil, mujia pasti akan terus membuang waktu bersamanya. Saat ini, tidak banyak ramuan yang tersisa untuk pertempuran Kidan. Dia tidak punya modal untuk membuang waktu dengan mujia. Namun kini, sepertinya tidak ada jalan lain. Sungguh sial. Dia dengan marah memelototi leluhur kedua mujia dan membawa Yan Wei dan pemuda berpakaian ungu itu ke dalam kastil. Bajingan. Lepaskan tuan muda. Melihat situasi ini, Wu tua dan sekelompok orang bertopeng juga menjadi cemas. Suara mendesing. Orang tua berpakaian ungu itu mendarat di depan Wu tua. Tekanan yang menakutkan dengan kuat memenjarakan sekelompok orang tersebut. Dia dengan dingin berkata, Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Qin Fei yang? Saat ini, Wu tua dan yang lainnya merasa kedinginan. Wu tua dengan hormat berkata, Saya adalah imam besar suku Kilin. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Orang tua berpakaian ungu berkata, Orang tua ini adalah leluhur kedua mujia. Nenek moyang kedua mujia. Tubuh Wu tua bergetar. Dia segera berkata, Salam, tuanku. Ya. Orang tua berpakaian ungu itu mengangguk, Apa yang kamu lakukan di sini? Kami di sini untuk fire Kilin. Wu tua tidak berani menyembunyikan sedikitpun. Dia menceritakan situasi sebelumnya secara rincin. Ternyata singa bersayap api sedang melewati kesengsaraan nirwana. Pantas saja orang-orang di area kesembilan pun bisa merasakan jejak kekuatan surgawi. Bagaimana dengan Kilin api? Orang tua berpakaian ungu itu tiba-tiba menyadari dan bertanya. Ia lari. Tuan muda keluarga ku juga disandera oleh Qin Fei yang. Kata Wu tua. Kalian benar-benar tidak beruntung. Kalian benar-benar bertemu dengan Qin Fei yang, iblis ini. Namun, binatang buas yang tak tertandingi seperti Kilin api bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk dimiliki oleh suku kecil seperti milikmu. Orang tua berpakaian ungu itu tersenyum dengan jijik, ke arah mana Kilin api pergi. Ini. Wu tua ragu-ragu. Karena jelas sekali bahwa Mujiah juga menginginkan fire Kilin. Jika Mujiah bergerak, maka suku Kilin pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Orang tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya, cahaya terang melintas di matanya, jika kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak tahu, orang tua ini akan menggali semua bola matamu. Wajah Wu tua menjadi pucat, dan buru-buru berkata, saya tahu, saya tahu, itu mengarah ke area kedelapan, tapi apakah itu menuju ke area kedelapan atau tidak, saya tidak tahu. Orang tua berpakaian ungu mendengar ini, terdiam beberapa saat, dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Seorang wanita tua berpakaian hitam muncul. Itu adalah pengurus rumah tangga Mujiah sebelumnya. Wanita tua berpakaian hitam itu membungkuk dan berkata, salam kepada leluhur kedua. Segera beritahu patriark bahwa kilin api telah muncul di pegunungan api dan melarikan diri ke area kedelapan. Minta dia untuk segera mengirim seseorang untuk mencegatnya. Momong-momong, beritahu leluhur agung bahwa aku menemukan Qin Fei Yang, dan dia juga berada di pegunungan api. Kata lelaki tua berpakaian ungu itu. Api kilin. Mata wanita tua berpakaian hitam itu bergetar, dan buru-buru berkata, saya akan segera mencari Bapak Bangsa. Setelah itu, bayangan itu menghilang. Orang tua berpakaian ungu itu juga menyingkirkan kristal gambar itu, memandang Wu tua dan yang lainnya, dan berkata, kalian pergi. Pergi. Sekelompok orang saling memandang. Wu tua menelan ludahnya dan berkata, Tuan, kami tidak ingin tinggal di sini dan mengganggu Anda, tetapi tuan muda kami masih di tangan Qin Fei Yang. Jangan punya harapan. Saya sangat mengenal Qin Fei Yang. Selama seseorang jatuh ke tangannya, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Orang tua berpakaian ungu itu mencibir. Hati Wu tua tenggelam. Orang tua berpakaian ungu itu berkata dengan ekspresi kosong, orang tua ini tidak ingin mengatakannya lagi. Oke, 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 kita berangkat sekarang. Wu tua mengangguk lagi dan lagi, dengan enggan melihat ke tempat di mana Qin Fei Yang dan yang lainnya menghilang, lalu membuka portal, memimpin sekelompok orang, dan segera pergi. Pada saat yang sama, di dalam kastil, Yan Wei telah melepaskan pemuda berpakaian ungu itu, dan saat ini, dia sedang melihat kastil dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang, sebaliknya, mendengarkan dengan cermat percakapan di luar. Ketika dia mendengar perkenalan percakapan di luar, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat pemuda berpakaian ungu dan bertanya, Siapa namamu? Tubuh pemuda berpakaian ungu itu menegang, dia menatap Qin Fei Yang dengan waspada, dan berkata, Wu Xiao. Qin Fei Yang bertanya, Apa status suku Kirin Anda di Kerajaan Ilahi Pusat? Tidak buruk, itu salah satu dari sepuluh suku teratas. Wu Xiao berkata dengan takut-takut. Jika dia tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Qin Fei Yang, dia pasti akan bangga. Dan sebagai tuan muda suku Kirin, salah satu dari sepuluh suku teratas di Kerajaan Ilahi Pusat, dia memang memiliki modal yang bisa dibanggakan. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak berani menjadi sombong di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tercengang, dan berkata dengan heran, ada begitu banyak suku super di Kerajaan Ilahi Pusat. Wu Xiao mengangguk. Jadi, statusmu tidak rendah, tapi mengapa imam besarmu tidak bisa mengenali Leluhur Kedua Mu Jia? Qin Fei Yang curiga. Karena Mu Jia sangat misterius, dan jarang muncul di depan orang, pada dasarnya kita hanya mengetahui keberadaan Mu Jia. Terutama Leluhur Agung, Leluhur Kedua, dan Anak Iblis, sejak saya lahir, saya belum pernah melihat mereka muncul di Kerajaan Ilahi Pusat. Jadi, kami hanya mendengar namanya saja, tapi belum pernah melihatnya secara langsung. Kata Wu Xiao. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangguk. Pada saat ini, Fatso membuka matanya dan berkata dengan cemas, Bos, pertempuran Kidan benar-benar hampir habis, kita tidak bisa membuang waktu lagi dengan Mu Jia. Aku tahu. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei ragu-ragu dan berkata, pertempuran Kidan, kita tidak perlu memikirkannya untuk saat ini. Apa maksudmu? Semua orang memandangnya dengan heran. Ketika wanita misterius itu mengambil bangsaku, aku pergi ke rumah harta karun suku dan mengambil sebagian dari bahan obat. Bahan obat untuk pertempuran Kidan diperkirakan lebih dari lima juta. Kata Yan Wei. Ini. Beberapa orang saling memandang. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Fatso berkata dengan marah, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Tuan Gemuk sudah lama berada di sini. Yan Wei menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, saya pikir hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi, jadi saya tidak menyebutkannya. Semua orang menggelengkan kepala dan tertawa. Bagaimanapun, masalah saat ini telah terpecahkan. Namun, lebih dari lima juta set bahan obat, ini bukan jumlah yang kecil, tapi juga tidak banyak. Pada tingkat konsumsi saat ini, mereka hanya dapat bertahan sekitar setengah tahun, sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran mereka dan bersembunyi di kastil untuk bercocok tanam. 842. Apa yang kamu inginkan? Pria muda berbaju ungu itu menciutkan lehernya dan meletakkan tangannya di depan dadanya seolah-olah dia sedang menjaga dari orang mesum. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Apakah kamu punya bahan obat untuk pil pertempuran Ki? Saya bukan seorang alkemis, jadi saya tidak punya. Pemuda berbaju ungu itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu berikan aku koordinat Kerajaan Ilahi Pusat. Kamu ingin pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat? Pemuda berbaju ungu itu terkejut. Qin Fei Yang mengangguk. Pemuda berbaju ungu itu tercengang. Dia tahu. Sekarang, apakah itu piltawar atau keluargamu, mereka semua mencari orang ini. Siapapun yang berakal sehat akan memilih mencari tempat bersembunyi di sembilan wilayah. Namun, orang ini benar-benar berinisiatif pergi ke sana. Dia benar-benar tidak takut mati. Melihat pemuda berbaju ungu terdiam untuk waktu yang lama, Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak ramah, kamu tidak mau memberiku koordinatnya. Pemuda berbaju ungu dengan cepat berkata, bukannya saya tidak ingin memberi Anda koordinatnya, tetapi tidak ada gunanya meskipun saya memberi Anda koordinatnya. Mengapa? Qin Fei Yang bertanya. Karena portal itu tidak bisa langsung berteleportasi ke Kerajaan Ilahi Pusat. Hanya ada satu cara untuk memasuki Kerajaan Ilahi Pusat, dan itu adalah melalui portal Menara Pil di wilayah ke-9. Kata pemuda berbaju ungu. Portalnya lagi. Qin Fei Yang sangat marah. Di kekaisaran Qin besar, orang-orang di sembilan wilayah juga harus melalui portal jika ingin pergi ke ibu kota. Sebenarnya, ada keuntungannya. Hal ini dapat mencegah beberapa orang dengan niat buruk untuk menyelinap ke ibu kota dan Kerajaan Ilahi Pusat tanpa diketahui. Namun di sisi lain, praktik ini bernuansa diskriminasi. Karena mereka semua berasal dari benua yang sama, mengapa mereka harus memasang penghalang untuk menghalangi orang lain? Bukankah ini menunjukkan bahwa orang-orang di tempat lain lebih rendah dibandingkan orang-orang di ibu kota dan Kerajaan Ilahi Pusat? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah tidak ada cara lain untuk memasuki Kerajaan Ilahi Pusat selain melalui portal? Orang-orang dari keluarga Mudan Pil Tower harus menunggu mereka di portal, jadi mereka tidak boleh pergi ke sana. Ya, tapi itu sangat berbahaya. Ada lautan luas antara Kerajaan Ilahi Pusat dan wilayah ke-9. Kami menyebutnya laut tak berujung. Saya belum pernah ke sana, tapi saya pernah mendengar bahwa ada banyak sekali binatang laut di sana. Dan ada banyak tempat berbahaya. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa sejak zaman kuno, belum pernah ada orang yang berhasil menyeberangi laut tak berujung. Kata pemuda berbaju ungu itu. Qin Fei Yang bertanya, seberapa kuat binatang laut itu? Dikatakan bahwa binatang laut setingkat kaisar bepergian secara berkelompok. Bahkan ada rumor bahwa ada binatang dewa yang tersembunyi di suatu tempat di laut tak berujung. Binatang suci ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kilin api. Dikatakan bahwa dia adalah dewa sejati. Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan suara yang dalam. Tuhan! Qin Fei Yang merasakan hawa dingin di hatinya. Terlepas dari apakah rumor ini benar atau salah, monster laut setingkat kaisar saja sudah cukup untuk membuat orang merasa terintimidasi. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu beri saya koordinat menara pil di wilayah ke-9. Pemuda berpakaian ungu itu berkata, saya tidak akan memberikan koordinatnya, tapi saya bisa mengantarmu ke sana. Qin Fei Yang terkejut, dan memandang pemuda berpakaian ungu itu dengan senyum lucu, kamu cukup pintar, kamu tahu ini adalah satu-satunya alat tawar menawarmu. Huh! Pemuda berpakaian ungu itu mendengus dari hidungnya dan berkata, meskipun suku kilin saya tidak sekuat keluargamu dan menara pil, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda tandingi sekarang. Jika Anda berani menyentuh saya, saya berjanji kepada Anda akan menyesal di kemudian hari. Cek cek cek! Kamu masih sombong. Fatso memandangnya dengan jahat, wajahnya penuh cemohan. Pemuda berbaju ungu itu menciutkan lehernya dan berkata, saya tidak sombong, saya hanya menyatakan fakta. Daripada menyakiti saya, sebaiknya Anda bekerja sama dengan saya. Dengan bantuan saya, Anda akan mendapatkan yang lebih tinggi kesempatan untuk menyelinap ke Kerajaan Ilahi Pusat. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang bisa kamu bantu? Sejujurnya, dia sedikit tergoda. Saat Wu tua kembali, dia pasti akan menjelaskan hal ini kepada ayahku, dan ayahku pasti akan datang kepadaku secara langsung. Pada saat itu, kamu dapat mengubah wajahmu, berpura-pura menjadi anggota sukuku, dan mengikutiku ke Kerajaan Pusat Ilahi. Tentu saja, premisnya adalah Anda harus menemukan cara untuk menyingkirkan leluhur kedua keluargamu, jika tidak, kita akan terjebak di sini dan tidak bisa pergi kemana-mana. Kata pemuda berbaju umu itu. Qin Fei Yang mendengarnya dan tidak bisa menahan tawa. Pemuda berbaju umu itu mengerutkan kening, apa yang kamu tertawakan? Harus kuakui, kamu masih terlalu naif. Keluargamu ingin menangkapku, meskipun aku mengubah wajahku dan mengikutimu, aku tidak bisa lepas dari interogasi mereka. Karena di dunia ini, ada yang disebut batu mata surga dan pil pemulihan wajah. Kecuali suku kilinmu cukup kuat untuk tidak menerima interogasi keluargamu. Tapi apakah kamu berani? Sebenarnya aku punya ide. Kata Qin Fei Yang. Ide apa? Pemuda berbaju umu itu bertanya. Saya memiliki catatan percakapan di tangan saya, selama catatan percakapan ini berhasil diserahkan ke Pil Tower, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan saya. Kata Qin Fei Yang. Rekaman percakapan apa? Pemuda berbaju umu itu terkejut. Kita harus tahu bahwa apa yang dilakukan Qin Fei Yang di sembilan wilayah telah membuat marah menarapil. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di Pil Tower tidak sabar untuk mengulitinya hidup-hidup, jadi bagaimana mereka bisa menyelamatkannya. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Kamu hanya perlu ingat, jangan main-main, jika tidak, dimanapun kamu bersembunyi, aku bisa membunuhmu. Lumpuhkan budidayanya. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, Yan Wei segera melambaikan tangannya dan menghancurkan laut ki pemuda berpakaian umu itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda berbaju umu itu kaget dan marah, rasa sakit yang hebat membuat wajahnya berubah. Qin Fei Yang mengabaikannya, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan segera segel budak muncul dan menghilang ke dalam pikiran pemuda berpakaian umu itu. Ini adalah segel budak. Bahkan jika kamu berada di Kerajaan Ilahi Pusat, aku dapat menghapus jiwamu hanya dengan sebuah pikiran. Kata Qin Fei Yang. Budak segel. Pemuda berpakaian umu memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Yan Wei menghela nafas, jangan mengira dia bercanda, karena itu, aku harus bekerja untuknya. Mendengar hal tersebut, pemuda berbaju umu itu terkejut. Bahkan seorang battle saint pun bisa dikendalikan, bukankah ini terlalu konyol? Qin Fei Yang berkata, keluarkan kristal gambarmu. Oke oke oke. Pemuda berpakaian umu itu dengan cepat merespon dan dengan patuh mengeluarkan kristal gambar itu. Setelah keduanya membangun jembatan kontrak, Qin Fei Yang berkata, keluarlah setelah kamu memperbaiki laut kimu, hati-hatilah dengan leluhur kedua klanmu, dia mungkin akan menyakitimu. Mustahil, saya tidak menyinggung perasaannya. Pemuda berbaju umu itu terkejut. Saat menghadapi orang-orang klanmu, sebaiknya kamu tidak memiliki angan-angan seperti itu. Fatso tersenyum dingin. Oke. Aku akan berhati-hati. Pemuda berpakaian umu itu memandang Fatso dan mengangguk, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, rekaman itu, kamu tidak mau memberikannya padaku. Saat kamu melihat orang-orang pil tower, kirimkan aku pesan, maka aku akan mengirimkannya kepadamu. Kata Qin Fei Yang. Oke. Pemuda berbaju umu itu mengangguk. Kemudian, Qin Fei Yang mengeluarkan pil laut roh dan melemparkannya ke pemuda berpakaian umu. Empat dan vena. Pemuda berpakaian umu menangkap spirit sipil, wajahnya penuh keterkejutan. Qin Fei Yang mengerutkan kening, jangan bicara omong kosong, cepat perbaiki laut kimu. Sekitar setengah jam kemudian, pemuda berpakaian umu itu akhirnya memperbaiki laut ki miliknya. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu, melambaikan tangannya dan menyuruh pemuda berpakaian umu itu keluar dari kastil. Fatso berkata, apakah menurutmu monster tua klanmu akan membunuhnya? Raja Serigala merenung sejenak sebelum berkata, kemungkinan besar. Jangan ucapkan kata-kata sial seperti itu. Sekarang apakah kita bisa membalikkan keadaan atau tidak tergantung pada dia? Qin Fei Yang menatap Fatso dan Wolf King, lalu menenangkan diri dan mendengarkan gerakan di luar. Pada saat yang sama, di luar, sejak Qin Fei Yang memasuki kastil kuno, kastil kuno yang terbuka secara otomatis akan tenggelam. Oleh karena itu, tempat di mana pemuda berpakaian umu muncul berada di magma pegunungan di bawah. Temperatur magma sangat tinggi dan bisa langsung melelekan baja, tapi pemuda berpakaian umu itu adalah master pertempuran bintang sembilan, jadi itu bukanlah ancaman baginya. Bang! Dia melompat keluar dari magma. Ledakan! Begitu dia bergegas keluar dari magma, tekanan mengerikan menyelimuti dirinya. Di mana Qin Fei Yang? Mengikuti! Suara yang menusuk tulang memasuki telinganya. Wajah pemuda berpakaian umu itu berubah, dan dia dengan cepat mendongat dan melihat leluhur kedua klanmu berdiri di atas kepalanya. Salam, senior! Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Nenek moyang kedua klanmu berkata dengan tidak sabar, saya bertanya di mana Qin Fei Yang sekarang? Jawab saya dengan cepat. Tubuh pemuda berpakaian umu itu bergetar, dan dia dengan hormat menjawab, dia masih bersembunyi di kastil itu. Nenek moyang kedua klanmu menyipitkan matanya, lalu mengapa dia melepaskanmu? Saya membuat kesepakatan dengannya. Saya memberinya koordinat pil pagoda di distrik sembilan, dan dia setuju untuk melepaskan saya. Kata pemuda berbaju umu itu, hatinya waspada. Apakah begitu? Apakah dia tidak memberimu sesuatu? Kata Nenek moyang kedua klanmu. Apa yang bisa dia berikan padaku? Pemuda berpakaian umu itu bingung. Aneh. Nenek moyang kedua klanmu mengerutkan kening. Mungkinkah bajingan kecil ini tidak memiliki bukti apapun di tangannya, dan hanya menakut-nakuti mereka? Tidak. Saya lebih suka membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Nenek moyang kedua klanmu bergumam, matanya dipenuhi niat membunuh. Pemuda berbaju umu itu tiba-tiba merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang maut, seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia segera berlutut di kehampaan, dan memohon, Senior, saya tidak tahu apa-apa, tolong jangan bunuh saya. Aku hanya percaya bahwa di dunia ini, hanya orang mati yang akan tutup mulut selamanya. Kata leluhur kedua klanmu tanpa ekspresi. Tangan lamanya terulur, dan kekuatan tak kasat mata melonjak. Tuanku, tolong tunjukkan belas kasihan. Saat ini, teriakan cemas terdengar. Suara mendesing. Sebelum suara itu jatuh, dua sosok muncul dari udara tipis di kehampaan tak jauh dari sana. Salah satunya adalah Penatuau. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya, tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan jubah putih. Rambutnya setengah hitam dan setengah putih, dan ia penuh dengan perubahan kehidupan. Ayah, selamatkan aku, cepat. Melihat pria parubaya itu, pemuda berpakaian umu itu sepertinya telah memegang sedotan penyelamat, dan dengan cepat meminta bantuan. Identitas orang ini secara alami jelas, pemimpin suku kilin. Suara mendesing. Begitu keduanya muncul, mereka berdiri di depan pemuda berpakaian umu itu. Jangan takut. Nenek moyang kedua keluargamu melirik ketiga orang itu, sedikit mengernyit. Sesaat kemudian, dia menurunkan lengannya dan berkata, aku bisa melepaskannya, tapi sebelum kita menangkap Kinfei Yang, dia harus tetap di keluargamu. Mengapa? Pemimpin suku kilin bingung. Tidak ada alasan, kamu hanya perlu menganggupkan kepala, atau kalian semua akan mati di sini. Kata leluhur kedua keluargamu, cahaya dingin muncul di matanya. Meskipun dia tidak tahu apakah Kinfei Yang punya bukti atau tidak, dia harus menghilangkan semua kemungkinan. Dan Kinfei Yang melepaskan pemuda berpakaian umu, menurut pendapatnya, sangat tidak normal. Jadi dia harus berhati-hati. Tuan, saya menghormati Anda, tetapi cara Anda melakukan sesuatu, bukankah itu berlebihan? Pemimpin suku kilin mengerutkan kening. Kamu harus menghormatiku, apakah itu berlebihan atau tidak, itu terserah aku. Nenek moyang kedua keluargamu berkata dengan ringan, meskipun kata-katanya jelas, namun sombong. Pemimpin suku kilin dan lelaki Tuawu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan di mata mereka. Saya akui, keluargamu Anda sangat kuat, suku kilin saya bahkan tidak bisa mengejarnya. Tapi jangan lupa, Pil Tower adalah penguasa benua yang terlupakan. Dan keluargamu-mu, bagaimanapun juga, hanyalah orang luar. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepadamu, kali ini aku datang untuk mencarimu, semua orangku tahu. Jika sesuatu terjadi padaku di sini, orang-orangku pasti akan menemui kepala menara Pil untuk menjelaskan masalah ini. Dan suku kilinku, meskipun di matamu, bukanlah apa-apa, tapi bagaimanapun juga, mereka masih merupakan salah satu dari sepuluh suku teratas di Kerajaan Ilahi Pusat. Saya yakin kepala menara Pil tidak akan tinggal diam. Kata pemimpin suku kilin. Dengan kata lain, dia mendapat dukungan dari Pil Tower, Anda berani menyentuhnya. Mendengar kata-kata tersebut, wajah leluhur kedua keluarga mu menjadi sangat jelek. Sebagai eksistensi nomor dua setelah leluhur, tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Karena kata-kata tersebut jelas merupakan ancaman. Tapi sejujurnya, sekarang, dia benar-benar tidak berani menyentuh pemimpin suku kilin dan imam besar. Karena pemimpin suku kilin benar, Pil Tower adalah penguasa tertinggi benua yang terlupakan. Dan semua suku besar di Kerajaan Ilahi Pusat juga mengikuti jejak Pil Tower. Jika dia menyentuh orang-orang suku kilin, Pil Tower pasti tidak akan tinggal diam. Saat itu, keluargamu akan menghadapi musuh seluruh dunia. Tentu saja. Bukan karena keluargamu takut dengan Pil Pagoda. Hanya saja ini belum waktunya untuk berselisih dengannya. Orang tua ini hanya ingin anakmu menjadi tamu di keluarga muku. Permintaan ini sebenarnya tidak berlebihan. Kata leluhur kedua mujiya. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan pemuda berpakaian umu itu pergi hari ini. Hanya seorang tamu. Pemimpin suku kilin menjadi bingung. Ya. Orang tua ini berjanji kepadamu bahwa setelah kami menangkap Kinfei Yang, orang tua ini secara pribadi akan mengirimnya kembali ke suku kilinmu. Nenek moyang kedua mujiya mengangguk. Ini. Pemimpin suku kilin dan Wu Tua saling memandang, dan mata mereka dipenuhi keraguan. Wu Tua bingung. Tuanku, saya tidak mengerti. Apa hubungan penangkapan Kinfei Yang dengan tuan muda saya? Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Aku sudah cukup memberimu wajah. Jika kamu terus menggangguku tanpa henti, aku tidak akan sopan lagi. Kata leluhur kedua mujiya dengan suara yang dalam. Murid mereka menyusut. Meskipun kakek kedua klanmu mempunyai niat untuk berkompromi, bagaimanapun juga, kekuatan dan latar belakang orang-orang klanmu ada tepat di hadapan mereka. Mereka tidak berani memaksakan keberuntungan mereka. Akhirnya, pemimpin suku kilin mengertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah, selama kamu tidak menyakiti anakku, kamu boleh membawanya pergi. Nenek moyang kedua mujiya tersenyum dan berkata, kalau begitu silakan kembali. Pemuda berpakaian ungu itu dengan cepat berkata, Ayah, aku tidak ingin pergi ke keluargamu, aku mohon. Dia sekarang benar-benar percaya bahwa catatan percakapan Kinfei yang sangat tidak menguntungkan keluargamu. Jika tidak, leluhur kedua keluargamu tidak akan berusaha keras untuk menahannya di sini. Meski nenek moyang kedua keluargamu berjanji tidak akan menyakitinya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah dia pergi ke keluargamu. Jadi dia takut. Jangan takut, keluargamu sangat kuat, mereka pasti tidak akan melakukan apapun yang mengingkari janji mereka. Kamu hanya perlu tinggal di sini sebentar. Pemimpin suku kilin tersenyum dan menghiburnya. Saya, pemuda berpakaian ungu masih ingin mengatakan sesuatu. Kata pemimpin suku kilin, kamu laki-laki, jangan terlalu pelin-pelan, itu sudah beres. Langsung. Dia kemudian melihat leluhur kedua keluargamu dan berkata, selama ini, aku harus merepotkanmu untuk menjaga anakku. Ya. Nenek moyang kedua keluargamu menganggup pelan. Pemimpin suku kilin menepuk bahu pemuda berpakaian ungu itu dan berkata dengan tenang, nak, sebenarnya ini adalah hal yang baik, keluargamu itu misterius, kamu bisa masuk dan memahaminya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan membuka portal, menoleh untuk melihat Wu Tua dan berkata, ayo pergi. Wu Tua diam-diam berkata, kamu benar-benar merasa nyaman. Apa yang bisa kulakukan jika aku merasa tidak nyaman? Hal lama ini jelas tidak akan mengubah pikirannya. Jika kita berani menolak lagi, aku khawatir kita akan benar-benar dibunuh olehnya. Pemimpin suku kilin diam-diam berkata dan kemudian melangkah ke portal, matanya agak kabur. Sayang. Wu Tua menghela nafas dalam-dalam, diam-diam memberitahu pemuda berpakaian ungu dan juga mengikuti ke dalam portal. Kenapa aku sangat tidak beruntung? Pemuda berpakaian ungu itu diam-diam berkata, wajahnya penuh ketidakberdayaan dan kesakitan. Segera. Portalnya menghilang. Mata leluhur kedua keluargamu berbinar, menatap pemuda berpakaian ungu dan bertanya lagi. Kinfei yang benar-benar tidak memberimu apapun. Tidak. Pemuda berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya. Dia yakin jika dia mengatakan yang sebenarnya, sebelum Kinfei yang menghapus jiwanya, benda tua ini pasti sudah melakukan sesuatu padanya. Nenek moyang kedua keluargamu memandangnya dengan serius dan berkata, Oke, orang tua ini sekarang akan memanggil seseorang untuk membawamu ke keluargamu. Setelah itu, dia mengeluarkan kristal gambar itu. Itu tidak akan berhasil. Sepertinya sekarang kita hanya bisa membuang waktu secara perlahan bersama keluargamu. Di dalam kastil, Fatso menghela nafas. Kinfei yang dan yang lainnya juga tampak khawatir. Awalnya, mereka ingin mengandalkan pemuda berpakaian ungu untuk membalikkan keadaan, tetapi mereka tidak menyangka akan dihentikan oleh leluhur kedua keluargamu. Ketika pemuda berpakaian ungu pergi ke keluargamu, di bawah pengawasan keluargamu, dia tidak memiliki kesempatan untuk menemukan orang-orang di Piltower. Mengaum. Namun tiba-tiba terjadi perubahan. Raungan keras binatang terdengar dari luar, mengguncang sekeliling. Hah! Kinfei yang dan yang lainnya terkejut. Pada saat yang sama. Di luar. Nenek moyang kedua keluargamu dan pemuda berpakaian ungu juga terkejut, segera melihat ke atas dan melihat di puncak gunung beberapa mil jauhnya, seekor binatang buas berdiri. Itu adalah kilin api. Seluruh tubuhnya dikelilingi api, seperti raja, berdiri di tepi tebing, dengan dingin menatap leluhur kedua keluargamu. Bukankah dia pergi? Mengapa itu kembali? Pemuda berpakaian ungu itu tercengang. Namun wajah tua leluhur kedua keluargamu penuh dengan ekstasi. Itu benar-benar binatang legendaris, kilin api. Tunggu aku di sini. Dia berkata kepada pemuda berpakaian ungu tanpa menoleh ke belakang, dan bergegas menuju fire kilin. Mengaum. Api kilin meraum, berubah menjadi nyala api, dan dengan cepat menghilang ke langit. Berdiri di sana. Nenek moyang kedua keluargamu berteriak, kecepatannya jauh lebih cepat daripada fire kilin, dan dalam sekejap mata, dia menutup jarak. Sekarang. Mata pemuda berpakaian ungu itu bersinar, dengan cepat membuka portal, dan menyerbu masuk seperti kilat. Di dalam kastil. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kita sudah membiarkannya pergi? Mengapa itu kembali? Qin Fei yang mengerutkan kening. Tidak mungkin untuk menyelamatkanmu, dia sengaja kembali untuk memancing leluhur kedua keluargamu pergi. Kata Luhong. Selamatkan aku. Qin Fei yang tercengang. Bodoh. Segera, dia mengutuk, dan segera meninggalkan kastil bersama Yan Wei, bergegas ke langit, dan mengamati sekeliling. Pada saat ini, tidak ada jejak kilin api dan leluhur kedua keluargamu. Yan Wei mengerutkan kening, di mana Wu Xiao. Apakah kamu masih perlu berpikir? Dia pasti mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Qin Fei yang mencibir. Yan Wei berkata, kalau begitu, mari kita ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tidak. Api kilin kembali untuk menyelamatkan kita. Dan budidayanya jauh lebih sedikit dibandingkan leluhur kedua keluargamu, saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa bilang binatang itu kejam? Faktanya, binatang buas tahu cara membalas kebaikan lebih dari sebagian orang. Aku tahu kamu orang yang benar, tapi itu tergantung waktu. Sudah ku bilang, jika kamu lari sekarang, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya, tapi kamu juga akan kehilangan dirimu sendiri. Yan Wei berkata dengan marah. Mengaum. Sebelum suaranya jatuh, raungan kilin api terdengar lagi, dengan sedikit rasa sakit. Qin Fei yang mengepalkan tangannya, menggunakan langkah hantu, dan bergegas ke arah suara gemuruh. Berengsek. Yan Wei mengumpat dengan marah, dan segera menyusul Qin Fei yang, kamu bilang kilin api sedang bingung, menurutku kamu bahkan lebih bingung dari itu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, menggulung Qin Fei yang, dan menggunakan sembilan langkah iblis, seperti kilatan petir, menerobos langit. Sekitar sepuluh napas. Keduanya berhenti di atas puncak gunung, memandangi kehampaan di kejauhan. Di tempat itu, kilin api berdiri di kehampaan, terus-menerus mengaum, tetapi tidak bisa bergerak. Nenek moyang kedua keluargamu berdiri di samping kilin api, matanya menyala. Jelas sekali. Kilin api dipenjarakan oleh keagungan leluhur kedua keluargamu. Bajingan. Mata Qin Fei yang dingin. Melihat ini. Yan Wei buru-buru meraihnya, dan menasihati, jangan impulsif, kilin api mengorbankan dirinya untuk memberimu jalan keluar. Jika kamu terburu-buru sekarang, bukankah kamu akan mengecewakan niat baiknya? Qin Fei yang berkata, jangan khawatir, saya tidak akan impulsif. Suara mendesing. Pada saat ini juga, leluhur kedua keluargamu sepertinya merasakan sesuatu, dan menoleh untuk melihat ke belakang. Hah. Ketika dia melihat Qin Fei yang dan Yan Wei, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Kemudian, dia mengangkat alisnya, menoleh untuk melihat kilin api, dan berkata, kamu kembali untuk menyelamatkannya. Kilin api meliriknya dengan dingin, lalu menatap Qin Fei yang, dan dengan marah berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Terima kasih. Qin Fei yang membungkuk. Kilin api berkata, aku hanya membalas budimu, tidak perlu berterima kasih padaku. Qin Fei yang tersenyum tipis, tanpa ragu-ragu, dia dengan tegas membuka portal dan masuk bersama Yan Wei. Sudah terlambat bagi leluhur kedua keluargamu untuk menghentikan mereka, dia hanya bisa melihat Qin Fei yang menghilang di depan matanya. Suara mendesing. Dia tiba-tiba menoleh, menatap kilin api, dan meraung, apa yang dia lakukan untukmu, sehingga kamu mau membantunya seperti ini. Bahkan mengabaikan hidupmu sendiri. Dia lebih baik darimu. Fire Kilin tersenyum dingin, lalu menutup matanya, dan tidak lagi berbicara. Ia memiliki sikap, jika Anda ingin membunuh saya, lakukan apapun yang Anda inginkan. Bajingan sialan, jika bukan karena kau adalah binatang mitologi, orang tua ini pasti akan membunuhmu. Nenek moyang kedua keluargamu berkata dengan dingin, lalu membuka portal dan dengan paksa pergi bersama Fire Kilin. 844 Di tepi pegunungan api, ada punggung gunung yang megah. Saat ini, Qin Fei yang berdiri di atas punggung gunung, melihat ke dalam pegunungan api, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Yan Wei, sebaliknya, berdiri di sampingnya dalam diam. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang mengeluarkan image kristal dan menuangkan battle key-nya ke dalamnya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di distrik ke-9, ada sebuah kota besar. Kota ini disebut kota kristal es. Seperti namanya. Kota kristal es tertutup salju sepanjang tahun. Setiap bangunan, termasuk jalan, tertutup lapisan es tebal. Di tengah kota, sebuah menara batu kuno berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan aura dingin. Itu adalah menara pil. Di depan menara, ada sebuah alun-alun besar, dan altar teleportasi terletak di tengah alun-alun. Saat ini, di pinggir alun-alun, ratusan sosok berdiri tegak. Mereka mengenakan baju besi hitam, dengan mata tajam, memegang tombak panjang di tangan mereka, memamerkan ketajaman mereka. Selain mereka, ada sekelompok orang yang sangat menarik perhatian. Total ada lebih dari 50 orang dalam kelompok ini. Mereka mengenakan pakaian berwarna hitam, dengan simbol api di dada mereka. Mereka mengepung altar teleportasi, aura mereka tak terduga. Pada saat yang sama, di depan altar, ada seorang lelaki tua berambut putih duduk bersilah. Dia menutup matanya, seolah sedang memulihkan diri. Tidak ada simbol di tubuhnya, tapi aura yang dia pancarkan jauh lebih kuat dari pria berbaju hitam itu. Di jalanan sekitar, semua orang yang lewat di sini memandang lelaki tua berambut putih itu dengan kagum. Saat ini, di jalan selatan, sesosok tubuh sedang bergegas menuju alun-alun. Itu adalah pemuda berpakaian ungu, Wu Xiao. Berdengung. Melihat dia hendak mencapai alun-alun, image kristal di tangannya tiba-tiba bergerak. Hmm. Dia berhenti dan mengeluarkan image kristal, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Siapa yang akan mengirimiku pesan saat ini? Ayah. Atau Qin Fei Yang. Saya tidak bisa menjawab. Jika itu Qin Fei Yang, akan ada banyak masalah. Dia menyimpan image kristal dan terus berjalan menuju alun-alun. Pada saat yang sama. Di udara di atas pegunungan api, Yan Wei bertanya dengan curiga, kepada siapa kamu mengirim pesan. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, siapa lagi selain Wu Xiao. Yan Wei mengerutkan kening dan berkata, dia sudah lama tidak menjawab. Sepertinya dia tidak ingin bertemu denganmu lagi. Itu bukan urusannya. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Sambil berpikir, pemuda berpakaian ungu dari kota kristal es itu segera jatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya dan melolong kesakitan. Dia merasa kepalanya seperti akan meledak. Rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan. Apa yang telah terjadi? Orang-orang di sekitarnya berhenti dan memandangnya dengan heran. Penjaga lapis baja hitam di Alun-Alun juga menatap pemuda berpakaian ungu dengan kewaspadaan di mata mereka. Sepertinya dia adalah kepala muda suku Kilin, Wu Xiao. Bukankah ayahnya baru saja mengatakan bahwa dia akan pergi ke keluargamu? Sekelompok pria berpakaian hitam yang menjaga altar juga saling berbisik. Ayo pergi dan lihat. Tiba-tiba. Kata lelaki tua berambut putih itu, tapi matanya masih tertutup. Ya. Seorang pria berpakaian hitam menjawab dengan hormat, melangkah keluar dari Alun-Alun dan berjalan menuju pemuda berpakaian ungu itu. Pada saat ini, pemuda berpakaian ungu itu berhenti melolong, dan rasa sakit di kepalanya juga hilang. Tapi dia berjongkok di tanah, hatinya dipenuhi rasa takut. Dia awalnya mengira Kinfei yang hanya membuatnya takut. Namun kini tampaknya hal tersebut tidak terjadi. Segel Budak benar-benar bisa mengendalikan jiwanya. Ada apa? Apakah kamu butuh bantuan? Pria berpakaian hitam berjalan di depannya dan bertanya. Tidak perlu, tidak perlu. Hanya sakit kepala mendadak. Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih. Pemuda berpakaian ungu itu segera bangkit dan berkata dengan hormat. Pria berpakaian hitam itu memandangnya dengan curiga dan berkata, Bukankah ayahmu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke keluargamu? Mengapa kamu sendirian sekarang? Pemuda berpakaian ungu itu memutar matanya, tersenyum dan berkata, Ada yang harus kulakukan. Aku akan pergi lain kali. Jadi seperti ini. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba menganggup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bisakah Anda memberitahu saya mengapa keluargamu mengundang Anda sebagai tamu? Ini. Pemuda berpakaian ungu itu ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Pria berpakaian hitam itu terkejut. Tapi melihat ekspresi pemuda berpakaian ungu itu, dia sepertinya tidak berbohong. Keluargamu ini, apa yang mereka coba lakukan? Pemuda berpakaian ungu itu berkata, Tuhan, jika tidak ada yang lain, saya pamit dulu. Kemana kamu pergi? Kembali ke Kerajaan Ilahi Pusat. Pria berpakaian hitam itu bertanya, Jangan terburu-buru. Tidak mudah untuk datang ke Ice Crystal City. Saya harus bersenang-senang sebentar. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum. Pria berpakaian hitam itu terdiam beberapa saat dan melambaikan tangannya, pergi. Oke. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum dan lari. Benar saja, dia seorang playboy. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Dia berbalik dan berjalan menuju alun-alun. Dekat alun-alun, di gang kecil. Pemuda berpakaian ungu itu masuk dengan wajah muram. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Saat berikutnya, sosok ilusi muncul. Itu adalah Qin Fei Yang. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Jika aku tidak menunjukkan belas kasihan sekarang, aku khawatir kamu akan mati di jalan sekarang. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mata pemuda berpakaian ungu itu bergetar dan berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin melepaskan aku apa? Jangan khawatir, jika waktunya tiba, aku pasti akan melepaskanmu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, sekarang berikan saya koordinat Anda. Mendesah. Pemuda berpakaian ungu itu menghela nafas dalam-dalam dan memberikan koordinatnya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera membuka portal dan membawa Yan Wei ke pemuda berpakaian ungu. Apa berikutnya? Pemuda berpakaian ungu memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Qin Fei Yang berkata, ceritakan padaku tentang situasi di sini. Alkimia api di sini, bukankah kamu yang mengambilnya? Kudengar bahkan master menara di sini dibunuh oleh kaki tanganmu. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memberitahumu? Pemuda berpakaian ungu itu mengerutkan kening. Yan Wei mengangkat alisnya dan berteriak, Jangan bicara omong kosong, katakan saja padaku. Pemuda berpakaian ungu itu menciutkan lehernya dan berkata, ini disebut kota kristal es, menara pil dan altar teleportasi ada di dekatnya, tapi sekarang, altar teleportasi dijaga tidak hanya oleh orang-orang dari istana tuan kota, tapi juga oleh orang-orang menara pusat, dan bahkan seorang pembawa pesan. Bagaimana dengan keluargamu? Qin Fei Yang bertanya. Saya tidak melihatnya. Mungkin mereka bersembunyi di tengah kerumunan. Tentu saja, aku belum pernah melihat keluargamu sebelumnya, meskipun mereka berdiri di depanku, aku tidak akan mengenali mereka. Kata pemuda berpakaian ungu itu. Qin Fei Yang menganggup dan merenung sejenak, lalu berkata, apakah ada restoran di dekat sini? Ya. Keluar dari gang ini, belok kanan, masuk jalan raya, lalu lurus saja, sekitar 5 atau 600 meter jauhnya, ada sebuah restoran bernama Restoran Awan Ungu. Pemuda berpakaian ungu itu berpikir dan berkata, oke, Yan Wei dan aku akan pergi ke Restoran Awan Ungu dulu, pergilah dan panggil utusan Menara Pusat. Kata Qin Fei Yang. Pemuda berpakaian ungu itu berkata, apakah perlu? Tidak bisakah kita pergi dan menemukannya? Ada hal lain yang harus kulakukan. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia mengeluarkan dua pil bentuk ilusi. Dia melemparkan satu ke Yan Wei dan menelan yang lainnya. Sama seperti sebelumnya, Yan Wei menyamar sebagai orang tua. Qin Fei Yang menyamar sebagai pemuda berambut biru. Qin Fei Yang memandang pemuda berpakaian ungu itu dan berkata, pergilah, setelah masalah ini selesai, saya akan melepas segel budakmu. Benar-benar. Pemuda berpakaian ungu itu tertegun dan dengan cepat bertanya. Aku selalu menepati janjiku. Qin Fei Yang tersenyum tipis, membawa Yan Wei, dan berjalan ke ujung gang. Akhirnya, aku akan mendapatkan kembali kebebasanku. Pemuda berpakaian ungu itu sangat gembira dan segera berbalik dan berlari ke alun-alun. Sekitar beberapa ratus nafas kemudian, Qin Fei Yang dan pemuda berpakaian ungu datang ke pintu masuk restoran awan ungu. Di depan pintu, berdiri dua pelayan. Melihat Qin Fei Yang dan pemuda berpakaian ungu berhenti di depan pintu, salah satu pelayan segera berlari dan berkata sambil tersenyum menyanjung, dua tamu, apakah kamu ingin minum atau menginap? Ayo minum sedikit, dan atur ruangan yang sedikit lebih terpencil untukku. Qin Fei Yang tersenyum. Oke, silakan masuk. Di bawah bimbingan para pelayan, keduanya memasuki restoran awan ungu. Di aula, tidak banyak tamu, duduk berdua atau bertiga, minum dan mengobrol. Adapun kedatangan Qin Fei Yang, orang-orang ini hanya meliriknya dengan tergesa-gesa dan kemudian membuang muka. Tentu saja. Jika Qin Fei Yang tidak mengubah penampilannya, pemandangannya pasti akan berbeda. Tuan muda, ruangan terpencil ada di lantai empat, ikuti saya. Pelayan itu memanggil, langsung menaiki tangga, dan berlari ke atas. Semuanya berjalan lancar. Namun saat mereka bertiga berjalan ke lantai empat, pintu sebuah kamar tiba-tiba terbuka. Kemudian seorang lelaki tua berbaju putih keluar. Orang ini berambut putih dan berjanggut putih, dan pakaian putihnya bersih. Dia tampak seperti makhluk abadi dan memiliki temperamen yang luar biasa. Melihat lelaki tua ini, pupil mata Qin Fei Yang mengerut, dan rasa tidak percaya yang mendalam muncul di matanya. Setelah lelaki tua itu menutup pintu kamar, dia berjalan menuju Qin Fei Yang dan dua lainnya. Sepertinya dia akan turun ke bawah. Ketika mereka bertemu, pelayan itu membungkuk dan berkata, Halo, senior. Ya. Pria tua berbaju putih itu mengangguk, menatap Qin Fei Yang dan Yan Wei, dan berjalan melewati mereka bertiga. Dan dari awal sampai akhir, Qin Fei Yang menundukkan kepalanya, seolah dia sangat takut pada lelaki tua ini. Tapi tiba-tiba, pria tua berkulit putih yang sudah lewat berhenti, berbalik dan menatap punggung Qin Fei Yang, sedikit keraguan muncul di mata lamanya. Dan Qin Fei Yang dapat dengan jelas merasakan bahwa lelaki tua berkulit putih itu sedang menatapnya. Di keningnya sudah ada butiran keringat sebesar kacang. Terlihat betapa gugupnya dia saat ini. Setelah beberapa nafas, pelayan itu melewati koridor, berhenti di depan sebuah ruangan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, ini kamar Anda. Ya. Qin Fei Yang berpura-pura tenang, mengangguk, dan melangkah ke dalam kamar. Dekorasi di dalamnya cukup mewah. Lantainya ditutupi batu giok seputih salju, dan tidak ada setitik pun debu. Segala jenis dekorasi juga diukir dengan kaca berwarna, batu giok, dan manik-manik berharga. Dan ketika Yan Wei dan pelayan memasuki ruangan satu demi satu, lelaki tua berbaju putih itu menarik pandangannya. Mengapa ini terasa sedikit familiar? Ilusi. Pria tua berbaju putih itu bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit keraguan, berbalik dan turun. Di dalam ruangan, pelayan menyapa Qin Fei Yang dan dua lainnya, memasuki ruang teh, dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan muda, apa yang ingin Anda pesan? Namun, Qin Fei Yang sepertinya tidak mendengar. Dia duduk di dekat meja teh, menundukkan kepalanya, dan mengerutkan kening. Ini. Melihat ini. Pelayan itu memandang Yan Wei dengan curiga. Yan Wei memandang Qin Fei Yang, matanya penuh keraguan, dan berkata kepada pelayan, semuanya baik-baik saja, aturlah. Oke. 845. Apa yang salah denganmu? Yan Wei mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang dengan prihatin. Qin Fei Yang berkata, Apakah Anda memperhatikan lelaki tua berkulit putih yang kita temui sebelumnya? Ya. Orang itu tidak memiliki aura kultifasi sedikitpun, tapi saya bisa mencium aura berbahaya darinya. Mengapa? Kamu kenal dia? Yan Wei bertanya. Aku tidak hanya mengenalnya, tapi meskipun dia berubah menjadi tengkorak, aku akan tetap mengenalinya. Kata Qin Fei Yang, matanya berkedip dengan cahaya yang mengejutkan. Siapa? Yan Wei terkejut. Pengajar agung kekaisaran Qin besar, dan juga guru ayahku. Dikatakan bahwa dia telah melangkah ke alam dewa palsu. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Ekspresi Yan Wei berubah, dan dia berkata dengan kaget, bukankah itu berarti dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa perang? Qin Fei Yang mengangguk. Ini, ini, ini. Yan Wei sangat tidak percaya. Itu tidak benar. Karena dia adalah majikan ayahmu, maka kamu adalah keluarga. Tapi melihatmu, kenapa kamu sepertinya membencinya? Yan Wei tidak mengerti. Aku tidak hanya membencinya, tapi aku juga ingin mencabut uratnya, mengupas kulitnya, dan meminum darahnya. Qin Fei Yang mengertakkan gigi, dan ekspresinya sangat ganas. Yan Wei penasaran, tapi Qin Fei Yang tiba-tiba berhenti berbicara dan menarik keluar Fatso. Begitu Fatso muncul, dia bertanya, Bos, apakah Anda melihat sesuatu? Apakah itu benar-benar dia? Itu benar-benar dia. Mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Kamu dan Yan Wei segera pergi ke pasar dan membeli bahan obat untuk pil battle key sebanyak mungkin. Kata Qin Fei Yang. Oke. Kamu juga berhati-hati. Fatih menganggup dan mengingatkan Yan Wei dengan cemas. Kemudian, dia berbalik dan keluar dari kamar pribadi bersama Yan Wei. Setelah menutup pintu, Yan Wei menoleh ke arah Fatih dan berpikir, apa yang terjadi? Ceritanya panjang, dan selalu menyusahkan hati bos. Ayo pergi, aku akan memberitahumu pelan-pelan di jalan. Fatso menghela nafas dan berjalan menuruni tangga. Di dalam ruangan, Qin Fei Yang menunduk, hatinya kacau. Terakhir kali jenderal tentara besi hitam menyergapnya, meskipun dia tidak berhasil membunuhnya, dia pasti mengira dia mati di Danau Es. Secara logika, setelah mendengar kematiannya, pembimbing agung tidak boleh datang ke benua yang terlupakan. Tapi kenapa benda lama ini muncul di Ice Crystal City? Apakah itu untuk menghentikannya? Atau ada alasan lain? Tapi sekarang, pembimbing agung pasti tahu dia tidak mati. Begitu dia muncul, dia pasti akan diburu oleh guru kerajaan. Ditambah dengan keluargamu yang tak terduga, situasinya menjadi semakin buruk. Setelah beberapa saat, ada ketukan di pintu. Masuk. Qin Fei Yang menenangkan dirinya dan melihat ke pintu. Pintu dibuka, dan pelayan masuk membawa beberapa piring dan dua kendi anggur. Qin Fei Yang berkata, letakkan di atas meja. Oke. Pelayan berjalan ke meja dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Qin Fei Yang berkata lagi, jika seseorang mencari saya, tidak perlu melapor, suruh saja mereka datang. Dipahami. Pelayan itu menganggup dan tersenyum, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan berkata, tunggu. Pelayan itu terkejut dan bertanya, Tuan muda, apakah Anda punya pesanan lain? Qin Fei Yang berkata dengan tenang, ketika saya naik ke atas, saya bertemu dengan pria tua berkulit putih itu, apakah Anda mengenalnya? Belum terbiasa. Tapi senior tua itu biasanya sangat baik, pelayan itu tertawa. Baik. Qin Fei Yang diam-diam mencibir dan bertanya, lalu kapan dia datang ke rumah awan ungu. Sepertinya setengah bulan yang lalu. Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, Setengah bulan yang lalu. Qin Fei Yang merenung sejenak, mengeluarkan pil kaca berwarna merah, meletakkannya di atas meja teh, dan berkata sambil tersenyum tipis, Ambil ini, jangan beritahu dia, aku bertanya padamu tentang dia. Oke. Mata pelayan itu berbinar, dan dia dengan cepat berlari untuk mengambil pil laut roh, lalu berlari keluar dengan gembira. Pil kaca berwarna merah ini hanya memiliki satu pola pil. Pelayan itu adalah kaisar perang bintang tiga, jadi dia tidak berguna baginya. Tapi dia bisa menjualnya di bursa. Bagi seorang pelayan di sebuah restoran, ini bisa dianggap sebagai penghasilan yang cukup besar. Qin Fei Yang terdiam sejenak, mengusap kepalanya yang bengkak, dan menghela nafas, sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Kemudian dia berdiri, berjalan ke meja, mengambil cangkir anggur, duduk di meja, dan menuang minuman untuk dirinya sendiri. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar seratus nafas. Dong. Ketukan lain di pintu terdengar. Apakah dia di sini? Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, meletakkan cangkir anggurnya, dan berkata, silakan masuk. Sebelum suaranya menghilang, pintu dibuka, dan seorang lelaki tua dan seorang pemuda masuk ke dalam ruangan. Pemuda itu adalah pemuda berpakaian ungu. Orang tua itu adalah orang tua berambut putih yang menjaga altar. Qin Fei Yang, ini adalah utusan ilahi dari pagoda utama. Tuanku, orang ini adalah Qin Fei Yang. Pemuda berpakaian ungu menutup pintu, memperkenalkan kedua sisi, lalu melangkah ke samping, diam-diam menatap keduanya. Apakah kamu benar-benar Qin Fei Yang? Orang tua berambut putih memandang Qin Fei Yang. Ya, benar. Qin Fei Yang mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke mulutnya, dan segera wajahnya pulih. Saat dia memulihkan wajahnya, mata lelaki tua berambut putih itu bersinar dengan cahaya dingin. Apakah kamu tidak tahu bahwa pil pagoda sedang mencarimu? Dia berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja aku tahu, kalau tidak aku tidak akan bersembunyi. Qin Fei Yang tersenyum. Orang tua berambut putih itu mengerutkan kening, lalu mengapa kamu berinisiatif mencari saya? Hmm. Qin Fei Yang terkejut dan memandang pemuda berpakaian ungu itu dengan curiga. Pemuda berpakaian ungu itu berkata, ini tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa Anda ada di sini. Qin Fei Yang mengangguk, menatap lelaki tua berambut putih itu lagi, dan berkata sambil tersenyum tipis, jika aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku tidak takut hantu mengetuk pintuku. Karena aku berani mencarimu, saya pasti memiliki kepercayaan diri. Silakan duduk. Apakah perlu duduk? Bangun dan ikut aku. Selama kamu menyerahkan semua api alkimia, aku akan membantumu memohon kepada Master Pagoda Utama dan memintanya untuk bersikap lunak. Kata lelaki tua berambut putih itu tanpa ekspresi. Beberapa hal tidak sesederhana yang Anda kira. Jika Anda tidak mendengarkan saya, saya jamin Anda tidak hanya akan menyesalinya di masa depan, tetapi pagoda utama Anda juga akan menderita. Qin Fei Yang mengambil gelas anggur dan berkata dengan ringan sambil minum. Orang tua berambut putih itu mengangkat alisnya, berjalan ke meja dan duduk di hadapan Qin Fei Yang, dan berkata, Orang tua ini ingin melihat bagaimana kamu akan berdalih, bicaralah. Ini bukan sebuah pertengkaran, ini adalah kebenarannya. Kecuali api guntur surgawi, api es surgawi, dan api mistik surgawi, semua api alkimia ada di tangan klanmu. Master Pagoda Utama dari Distrik Kelima hingga Kesembilan juga dibunuh oleh leluhur kedua klanmu. Juga, dua utusan ilahi pertama yang muncul dipaksa oleh klanmu untuk menghancurkan diri sendiri karena mereka tahu yang sebenarnya. Tentu saja, alasan utama mengapa mereka menghancurkan diri sendiri adalah untuk membantuku keluar dari kesulitan ini. Karena hanya aku satu-satunya di dunia ini yang mengetahui kebenarannya. Jika aku mati, tidak ada yang bisa menghentikan konspirasi klanmu. Kata Qin Fei Yang. Maksudmu, semua ini adalah rencana klanmu untuk menjebakmu. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Mustahil. Klanmu selalu mematuhi aturan di benua yang terlupakan, mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jangan mengira aku akan mempercayaimu hanya karena kamu mengucapkan kata-kata itu. Biarku beritahu, mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahanmu adalah pilihan paling bijak. Orang tua berambut putih itu mencibir. Mematuhi aturan. Jika itu yang kamu pikirkan, maka kamu terlalu naif. Aku akan memberitahumu dengan jelas, klanmu sedang merencanakan konspirasi besar. Saya tidak yakin apa sebenarnya itu. Tapi aku yakin begitu konspirasi mereka berhasil, benua yang terlupakan akan mengalami kekacauan. Kata Qin Fei Yang. Lelaki tua berambut putih itu mengangkat alisnya, dengan marah berkata, cukup, berhentilah mencoba membuat perpecahan di antara kita. Membuat perpecahan di antara kita. Saya tidak tertarik dengan hal itu, saya juga tidak punya waktu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, Luhong muncul dari udara tipis di sampingnya, berkata, rekam percakapan itu, biarkan utusan ilahi yang bingung ini mendengarkannya. Mata lelaki tua berambut putih itu menjadi gelap dan berkata, jaga kata-katamu. Oke oke oke. Kamu tidak bingung, kamu pintar, kebijaksanaanmu tidak ada bandingannya, oke. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya, tapi ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Nyali orang ini terlalu besar. Pemuda berpakaian ungu yang berdiri di samping, hanya mendengarkan kata-kata Qin Fei Yang, tidak bisa menahan keringat dingin. Kita harus tahu. Orang tua di depannya bukan hanya utusan ilahi menara utama, tetapi juga kaisar perang yang menakutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan ayahnya, pemimpin salah satu dari sepuluh suku super, harus bersikap hormat. Tapi orang ini, bukan saja dia tidak memiliki rasa hormat sedikitpun, dia bahkan mengejek dan mengejeknya. Apakah dia benar-benar tidak tahu cara menulis kata, kematian? Pada saat yang sama, Luhong juga mengeluarkan kristal gambar itu, dan perlahan-lahan menggabungkan ki pertempurannya ke dalamnya. Langsung, rekaman percakapan itu perlahan menyebar di pavilion. Dalam percakapan ini, tidak hanya Qin Fei Yang dan leluhur klanmu, tetapi juga pria parubaya berpakaian hitam. Yaitu, utusan ilahi yang akan membawa Qin Fei Yang ke kerajaan pusat ilahi. Mendengarkan percakapan ini, tangan lelaki tua berambut putih itu perlahan mengepal. Pemuda berpakaian ungu juga terlihat ngeri. Dia tidak menyangka semua ini benar-benar dilakukan oleh klanmu. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Jangan kira dengan membunuhku hari ini, kamu bisa menyembunyikannya dari semua orang. Biarku beritahu padamu, klanmu mu akan menanggung akibatnya cepat atau lambat. Akhirnya, suara yang lebih keras keluar dari kristal gambar. Inilah yang dikatakan utusan ilahi kepada leluhur klanmu sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri. Klanmu ini keterlaluan. Setelah mendengarkan semua percakapan, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berdiri, mata lamanya meledak dengan niat membunuh yang kuat. Meskipun pada saat itu, kami tidak merekam gambar utusan ilahi, tetapi kalian semua adalah utusan ilahi menara utama, kalian seharusnya bisa mengenali suaranya. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku mencoba menabur perselisihan? Kinfei yang tersenyum tipis. Pria tua berambut putih itu memejamkan mata kesakitan, lalu membuka matanya sesaat, menatap Kinfei yang dalam-dalam, dan menghela nafas, maaf, selama ini kami salah paham terhadap Anda. Tidak apa-apa. Selama kesalahpahaman itu bisa diselesaikan. Sekarang, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Kata Kinfei yang Orang tua berambut putih itu berkata tanpa ragu-ragu, kita harus mengatakan yang sebenarnya kepada guru secepat mungkin, saya akan membawamu ke Kerajaan Ilahi Pusat segera. Aku tidak bisa pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat bersamamu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Kamu tidak bersalah, apa yang kamu khawatirkan? Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. 846 Aku tidak takut, hanya saja keluargamu tidak mengizinkanku pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat. Pernahkah kamu mendengar tentang tuan muda dari keluargamu, Mu King? Kinfei yang bertanya. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Ya, tapi aku tidak tahu banyak tentang dia. Orang ini telah mengaktifkan semacam jiwa pertarungan yang menentang surga yang dapat melihat asal mula segala sesuatu. Semua ilusi tidak memiliki tempat untuk disembunyikan. Meskipun terakhir kali dia pergi dengan cedera serius, saya harus berhati-hati. Bagaimana jika dia berada di tengah kerumunan di luar pil pagoda sekarang? Jika saya muncul, tidakkah dia tahu bahwa kesalahpahaman antara saya dan pil pagoda telah diselesaikan? Kata Kinfei yang melihat asal mula segala sesuatu. Orang tua berambut putih itu kaget dan sedikit tidak percaya. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, saya tidak bercanda, saya telah ditipu olehnya berkali-kali karena jiwa pertarungan ini. Jadi, kamu memiliki hubungan dekat dengan keluargamu. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Mata Kinfei yang berkilat dingin, dan dia mencibir. Cepat atau lambat, aku akan mencabut keluarga ini. Eh! Orang tua berambut putih itu tertegun, lalu dia mengacungkan jempolnya dan tersenyum. Aku mengagumi keberanianmu. Tetapi kekuatan keluargamu adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh pagoda pil. Jadi, aku menyarankanmu untuk menghentikan gagasan itu sesegera mungkin. Karena kamu tidak bisa pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat bersamaku, aku akan mengirim pesan kepada Ketua Master Pagoda. Selama dia bisa datang menjemput kita secara langsung, bahkan jika leluhur agung dan leluhur kedua dari keluargamu datang sendiri, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kata lelaki tua berambut putih itu dan mengeluarkan sebuah kristal gambar. Dong! Namun, saat ini, ada ketukan lagi di pintu. Orang tua berambut putih itu kaget dan berbisik. Kamu punya janji dengan orang lain? Kin! Tidak! Kin Feiyang menggelengkan kepalanya, matanya penuh keraguan. Pelayan restoran! Tapi itu tidak benar. Anggur dan hidangan sudah ada di meja. Pelayan tidak perlu datang. Siapa ini? Kin Feiyang bertanya. Dentang! Tidak ada yang menjawab. Namun, pintunya ditendang hingga terbuka oleh seseorang. Sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Kin Feiyang. Mu King! Mata Kin Feiyang menjadi dingin. Mu King masuk ke kamar pribadi dan terkekeh. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kupikir kamu sudah melupakanku. Beraninya aku melupakanmu. Kin Feiyang terkekeh dan melihat melewati Mu King menuju pintu. Mu King menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berjalan ke meja makan, bersandar di kursi, menyilangkan kaki, dan menunjukkan senyuman sinis. Orang yang tidak memahami Mu King pasti akan berpikir bahwa dia adalah seorang playboy yang tidak berguna ketika mereka melihat penampilannya saat ini. Tapi Kin Feiyang tidak akan pernah berpikir demikian. Namun, sikap seperti ini membuatnya sangat tidak nyaman. Mu King tersenyum tipis dan berkata, Jangan lihat lagi. Aku datang sendirian kali ini, tapi... Momomomong soal. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada sedikit ejekan di matanya. Tapi apa? Kin Feiyang mengerutkan kening. Di dalam hatinya, ada sedikit rasa tidak nyaman. Mu King tersenyum dan berkata, Bahkan jika aku datang sendirian, kamu tidak bisa pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat, apalagi menemui kepala menara. Kin Feiyang sedikit menyipitkan matanya. Mu King berkata, Apakah kamu ingin tahu alasannya? Kin Feiyang berkata, Jika Anda ingin memberitahu saya, saya bersedia mendengarkan. Mu King tersenyum tipis dan berkata, Kalau begitu ayo kita lakukan. Lakukan. Kin Feiyang tercengang. Apa maksudnya? Ah. Saat berikutnya. Jeritan terdengar di belakangnya. Kin Feiyang terkejut dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Dia melihat pemuda berbaju umu itu perlahan jatuh ke tanah. Dan di dadanya, ada lubang berdarah dengan darah memancar keluar. Apa yang sedang terjadi? Kin Feiyang sangat terkejut. Tiba-tiba. Dia sepertinya menemukan sesuatu dan tiba-tiba menatap lelaki tua berambut putih itu. Dia melihat lelaki tua berambut putih itu memegang belati di tangannya. Belati itu masih meneteskan darah. Jelas sekali. Pemuda berbaju ungu dibunuh oleh lelaki tua berambut putih. Tapi kenapa? Bukankah lelaki tua berambut putih itu adalah utusan ilahi dari menarapil? Secara logika, dia seharusnya melindungi pemuda berbaju ungu. Lagipula, pemuda berbaju ungu itu juga seseorang yang mengetahui kebenaran sekarang. Dong. Tiba-tiba. Ada ketukan keras di pintu. Siapa ini? Kin Feiyang mengangkat alisnya. Tuan muda, utusan ilahi, saya baru saja mendengar seseorang berteriak di sini. Apakah terjadi sesuatu? Apakah Anda memerlukan bantuan? Suara cemas pelayan itu datang dari luar. Ketika pemuda berbaju ungu dan lelaki tua berambut putih datang ke rumah awan ungu, mereka bertanya kepada pelayan tentang kamar pribadi Kin Feiyang. Jadi pelayan itu juga tahu bahwa utusan ilahi menara utama ada di ruangan ini sekarang. Mu King memandang Kin Feiyang dan terkekeh, apakah kamu ingin aku mengajarimu cara mengatakannya? Cahaya dingin melintas di mata Kin Feiyang, dan dia berkata ke pintu, saya punya masalah dengan kultivasi saya. Oke. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Setelah pelayan selesai berbicara, dia buru-buru pergi. Desir. Kin Feiyang segera mengalihkan pandangannya dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Apakah kamu terkejut? Orang tua berambut putih itu tertawa. Anda. Melihat senyuman di wajah lelaki tua itu dan ekspresi lucu Mu King, Kin Feiyang memiliki ide buruk di benaknya. Apakah kamu telah dibeli oleh keluargamu? Kin Feiyang terkejut. Dibeli. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, kamu berpikir terlalu sederhana. Biarkan aku memberitahu Anda. Mu King membanting meja dan berdiri sambil tersenyum, orang tua di depanmu memiliki dua identitas. Identitas pertama adalah utusan ilahi menara utama, dan identitas lainnya adalah kakek kedua saya. Utusan ilahi menara utama. Kakek kedua. Pikiran Kin Feiyang kacau. Kelihatannya terlalu rumit dan terlalu mendadak. Anda tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Lalu saya akan membuatnya lebih sederhana. Ketika kakek kedua saya masih muda, dia telah menyelinap ke menara Pil dan menjadi utusan ilahi menara utama selangkah demi selangkah. Tetapi tokoh senior Pil Tower masih belum tahu bahwa dia adalah anggota keluargamu. Mu King tertawa. Apa? Wajah Kin Feiyang menegang. Jika dia masih tidak bisa memahaminya padahal itu sangat mudah, maka dia adalah seorang idiot. Saat ini, dia sangat pahit di hatinya. Dia berpikir kali ini dia bisa kembali dan merusak reputasi keluargamu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua berambut putih ini adalah mata-mata yang ditanam oleh keluargamu di Pil Tower. Dalam sekejap, dia terlempar dari surga ke neraka. Tuhan terlalu pandai menggoda orang. Bukan Tuhan yang menggodamu, tapi aku yang menggodamu. Pertama aku biarkan kamu melihat harapan, lalu aku langsung membiarkanmu jatuh dalam keputusasaan. Perasaan ini tidak biasa. Seolah memahami pikiran Kin Feiyang, Mu King tersenyum tipis. Jangan mengira kamu bisa membuatku menganggapmu tinggi dengan mengatakan ini. Jika bukan karena kekuatan di belakangmu, sejujurnya, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Kin Feiyang berkata dengan ringan. Bukankah kamu juga mempunyai kekuatan besar di belakangmu? Seberapa kuatkah putra kekaisaran Kin besar? Sayang sekali kamu tidak bisa mengandalkannya. Mu King tidak marah dan membalas. Mata Kin Feiyang menjadi gelap dan bergegas menuju Mu King seperti kilat. Tangan besarnya seperti cakar elang, meraih kepala Mu King. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Pria tua berambut putih itu mencibir dan bergegas menuju Kin Feiyang sambil meraung. Huff, mari kita tunggu dan lihat. Kin Feiyang mendengus dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Huff, orang tua berambut putih itu mengangkat alisnya. Kakek kedua, tidak apa-apa. Mu King melambaikan tangannya dan tersenyum. Kesempatan yang bagus dan biarkan dia lolos. Bagaimana bisa baik-baik saja. Orang tua berambut putih itu sedikit tidak senang. Jika itu masalahnya, kamu meremehkan dia. Jika tekanan itu bisa menahannya, dia tidak akan bisa lepas dari tangan leluhur agung dan leluhur kedua berkali-kali. Kata Mu King. Lelaki tua berambut putih itu berkata dengan murung, itu semua gara-gara wanita sialan itu. Salah. Bahkan tanpa wanita itu, dia memiliki metode penyelamatan nyawa tertentu. Jangan lupa bahwa kedua leluhur agung mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan mata dan hati naga iblis karena kastil dan belati yang disebut Chang Sui. Saya sekarang curiga bahwa kastil dan Chang Sui mungkin merupakan artefak ilahi yang sebanding dengan gerbang ruang waktu. Mereka tidak dapat diremehkan. Lagi pula, kali ini, aku tidak berpikir untuk menangkapnya hidup-hidup. Saya hanya ingin melihat ekspresi marahnya, dan hasilnya tidak mengecewakan saya. Mu King berkata sambil tersenyum. Artefak surgawi sebanding dengan gerbang ruang waktu. Pupil mata lelaki tua berambut putih itu mengecil. Pada saat yang sama. Di kastil. Wajah Qin Fei yang sangat muram. Tidak peduli bagaimana Mu King bersekongkol melawannya, dia tidak peduli. Paling-paling, dia akan menemukan peluang di masa depan untuk membuat rencana kembali. Tapi kata-kata terakhir Mu King telah menyentuh intinya. Itu benar. Dia adalah putra seorang kaisar. Menghitungnya, dia memang memiliki kekuatan besar di belakangnya. Meskipun dia tidak bisa diandalkan, dia tidak pernah mengeluh, dan dia juga tidak mengharapkan bantuan apapun. Karena dia percaya. Dengan kemampuannya sendiri dan sekelompok teman di sekitarnya yang memperlakukannya dengan tulus, ia tetap bisa mengharumkan nama dirinya. Secara logika, dia tidak perlu terlalu marah karena kata-kata Mu King. Tetapi, kata-kata Mu King memiliki arti lain. Dia adalah orang yang ditinggalkan. Dan ini selalu menjadi rasa sakit di hatinya. Dengan kata lain, kata-kata Mu King sebelumnya seperti belati yang menusuk jantungnya dengan keras, membuat lukanya semakin parah. Dan cedera ini bukanlah cedera fisik, melainkan cedera mental dan spiritual. Cedera seperti ini jauh lebih kejam dan menyakitkan daripada cedera fisik. Kinsi kecil, jangan seperti ini. Ya, meski kamu telah kehilangan banyak, kamu masih memiliki kami. Meskipun kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendukung Anda, selama Anda mengatakannya, kemanapun Anda pergi, kami tidak akan ragu untuk pergi. Raja Serigala, Luhong, Elang Salju Bersayap Ganda, Trenggiling, dan Ular Naga Hitam semuanya menghiburnya dengan suara rendah. Karena mereka sangat mengenal Qin Fei Yang. Mereka dapat dengan jelas merasakan suasana hati Qin Fei Yang saat ini. Tiba-tiba, Wolf King sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Hong kecil, cepat kirim pesan ke Fatso dan Yan Wei dan beritahu mereka untuk tidak kembali. Ya, Fatso dan Yan Wei masih di luar. Qin Fei Yang gemetar. Sebelum Luhong mengeluarkan kristal gambar itu, dia mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya. Karena Fatso dan Yan Wei masih belum menyadarinya. Jika mereka lari kembali saat ini, bukankah mereka akan bertemu Mu King dan Yan Wei? Qin Fei Yang, keluar, ayo bicara. Tentu saja, jika kamu tidak peduli dengan kehidupan Fatso dan Yan Wei, aku juga tidak peduli. Tapi saat ini, suara Mu King terdengar di dalam kastil. Apa? Apakah Fatso dan Yan Wei sudah jatuh ke tangan mereka? Luhong, Raja Serigala, dan binatang lainnya tiba-tiba berubah warna. Ledakan. 847. Memadamkan. Di dalam pavilion. Qin Fei Yang muncul begitu saja di depan Mu King dan lelaki tua berambut putih itu, dan berkata dengan muram, jika kamu berani menyakiti mereka, aku jamin kamu akan menyesalinya. Kurang ajar. Orang tua berambut putih itu berteriak dengan dingin, dan segera melepaskan kekuatan kaisarnya dan memenjarakan Qin Fei Yang. Mu King tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, kakek kedua, tidak perlu. Pria tua berambut putih itu mengangkat alisnya dan menarik kembali tekanannya. Kemudian, Mu King memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, yakinlah, mereka berdua masih sangat aman. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ini sangat sederhana. Gunakan rekaman percakapan di tanganmu untuk menukar keduanya. Kata Mu King. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan mencibir, bukankah keluarga Mumu sangat kuat? Anda pikir Anda tidak terkalahkan? Apa yang perlu ditakutkan hanya dengan rekaman percakapan? Mendesah. Mu King menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Saudara Qin, mengapa kamu harus melakukan ini? Sebenarnya kita tidak perlu membuat keributan seperti itu. Apakah kamu menyalahkanku? Qin Fei Yang mencibir. Kenapa kamu tidak bisa mendengarkan? Ya, saya akui bahwa saya menipu Anda untuk datang ke benua terlupakan dengan suatu tujuan. Tapi aku benar-benar tidak berniat menyakitimu. Selama kamu bisa mengikuti naskah yang kami tulis untukmu, aku jamin kamu tidak hanya bisa lolos tanpa cedera di masa depan, keluarga Mu ku juga akan membantumu membalas dendam. Mu King berkata dengan tulus. Jika saya mengikuti naskah yang Anda tulis, menurut Anda saya orang seperti apa, Qin Fei Yang? Selanjutnya, jika saya, Qin Fei Yang, ingin membalas dendam, apakah saya memerlukan bantuan Anda? Qin Fei Yang mencibir. Saudara Qin, jangan katakan itu terlalu dini. Meskipun kamu adalah putra kaisar, kamu mungkin tidak sejelas saya tentang fondasi kekaisaran Qin besar. Saya dapat memberitahu Anda bahwa para ahli yang bersembunyi di ibu kota kekaisaran tidak kalah dengan mereka yang ada di benua terlupakan. Kamu harus tahu bahwa guru kerajaan telah melatih sekelompok pejuang maut. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kaisar tempur. Hanya saja aku belum pernah muncul di hadapan siapapun sebelumnya, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kata Mu King. Prajurit maut. Qin Fei Yang merasakan hawa dingin di hatinya. Mu King menambahkan, hanya itu yang bisa kuberitahukan padamu sekarang. Pikirkanlah. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dengan murung. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan Lu Hong muncul begitu saja. Dia berkata, hancurkan rekaman percakapan itu. Baiklah. Lu Hong menganggup dan mengeluarkan image kristal. Tidak. Mu King mengulurkan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menghancurkan rekaman percakapan itu. Aku akan menghancurkan semua kristal gambarmu. Jangan melangkah terlalu jauh. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Saudara Qin, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu pintar. Aku tidak punya pilihan selain menjagamu. Bagaimana kalau kamu punya sesuatu di balik bajumu? Oleh karena itu, hanya dengan menghancurkan kristal gambar kita dapat sepenuhnya menghilangkan semua masalah di masa depan. Mu King tersenyum. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Dia mengeluarkan kristal gambarnya terlebih dahulu dan meremasnya dengan kuat menggunakan tangannya yang besar. Dengan retakan, kristal gambar itu langsung pecah. Lu Hong juga menghancurkan kristal gambar itu. Mu King menganggup puas dan berkata sambil tersenyum, ada juga Raja Serigala, ular naga hitam, dan elang salju bersayap ganda. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, elang salju bersayap ganda dan ular salju bersayap ganda tidak memiliki kristal gambar. Tidak. Mu King terkejut. Setelah berpikir sebentar, dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku percaya padamu. Lalu panggil Wolf King keluar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya lagi, dan Raja Serigala muncul dari udara. Lama tak jumpa. Mu King menyambutnya dengan hangat. Ada apa? Kamu merindukanku. Bagus, aku juga merindukanmu. Ayo bermesraan. Goda Raja Serigala. Mengerti. Wajah Mu King berkedut dan dia berkata tanpa daya, Lupakan. Jika kamu menggigitku saat aku tidak hati-hati, bukankah aku akan rugi banyak? Beraninya kamu. Wolf King tersenyum menghina dan mengeluarkan kristal gambar dari cadangan energinya. Dia melemparkannya ke tanah dan menghancurkannya dengan kakinya. Saudara Wolf benar-benar berterus terang. Mu King mengacungkannya dan tertawa. Maka kamu harus ingat bahwa permusuhan di antara kita tidak dapat didamaikan. Wolf King berkata, matanya bersinar dengan cahaya ganas yang menakutkan. Saya mengerti. Mu King menganggup dan tersenyum. Kemudian dia duduk di meja dan berkata, sekarang masalah ini sudah selesai, mari kita bicara tentang kerjasama di masa depan. Kerjasama. Qin Fei Yang, Lu Hong, dan Wolf King saling memandang, dengan sedikit ejekan di mata mereka. Sekarang hubungan mereka dengan Mu King telah mencapai titik di mana kamu mati atau aku mati. Apakah masih ada kemungkinan kerjasama? Saya tahu apa yang anda pikirkan, tetapi tidakkah anda ingin mengetahui rahasia api guntur surgawi? Mu King tersenyum tipis. Rahasia. Mata Qin Fei Yang menyipit dan dia berkata, kalian berdua pergi ke kastil kuno dulu, aku akan berada di luar sendirian. Lu Hong dan Raja Serigala menganggup. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka ke kastil kuno. Lalu dia duduk di hadapan Mu King dan mencibir, akhirnya mau bicara. Saatnya telah tiba. Mu King tersenyum tipis. Dia mengambil cangkir anggur dan perlahan mencicipinya. Kemudian dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, di benua yang terlupakan, ada legenda yang sangat kuno. Dikatakan bahwa keajaiban tersembunyi di suatu tempat. Dalam keajaiban, ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, ramuan api, resep ramuan, ramuan obat, semua jenis senjata dewa, dan seni pertempuran. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ada seni dewa, senjata dewa, dan ramuan dewa. Kata Mu King. Wajah Qin Fei Yang membeku. Apakah memang ada tempat seperti itu? Awalnya kami juga meragukannya. Tetapi menurut penyelidikan kami, keajaiban ini memang ada. Karena kepala pagoda master sebelumnya pergi ke runtuhan ilahi ini. Dan dia mendapatkan banyak harta karun. Konon dia mendapatkan ratusan seni pertarungan yang sempurna. Kata Mu King. Ratusan. Mata Qin Fei Yang bergetar. Dia tidak percaya dan bertanya, sekalipun keajaiban ini ada, apa hubungannya dengan api ramuan itu? Karena hanya api ramuan itu yang bisa memunculkan keajaiban. Demikian pula, api ramuan ini adalah kunci untuk membuka keajaiban. Kata Mu King. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Pantas saja neter demonic flame tidak mampu melahap api obat mujarab itu. Ternyata ada maksud tersembunyinya. Tiba-tiba. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah pil pagoda tahu? Tentu saja. Dan dari zaman kuno hingga sekarang, api ramuan ini telah dilestarikan oleh pil pagoda. Tentu saja, tidak semua orang di pil pagoda mengetahui rahasia ini. Hanya kekuatan tertinggi dari pil pagoda, seperti ketua master menara sebelumnya, wakil kepala master menara, dan para tetua yang tahu. Kata Mu King. Itu aneh. Karena mereka tahu, kenapa mereka menaruh barang penting seperti itu di cabang sembilan wilayah. Qin Fei Yang tidak mengerti. Itulah mengapa mereka pintar. Karena menurut kami, hal penting seperti itu harus disembunyikan di menara utama. Tetapi justru sebaliknya, mereka ditempatkan di berbagai menara cabang. Bisakah Anda bayangkan ini? Saya yakin Anda tidak pernah memikirkannya. Kata Mu King. Qin Fei Yang mengangguk. Jika dia tidak mendengar Mu King mengatakannya, dia tidak akan mengira bahwa api ramuan ini akan begitu penting. Faktanya, orang-orang di pil pagoda sedang memainkan perang psikologis. Semakin penting sesuatu, semakin berbahaya untuk dimasukkan ke dalamnya. Bukankah ada pepatah lama, semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman pula tempat tersebut. Lagi pula, nama api yang ada saat ini bukanlah nama aslinya. Misalnya, api guntur surgawi disebut api ilahi guntur ungu. Mu King berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana keluargamu Anda menemukannya? Ini tidak mudah. Mungkin kamu tidak tahu, keluargamu ku bukan dari benua yang terlupakan. Kata Mu King. Aku tahu. Kata Qin Fei Yang. Kamu tahu. Mu King sedikit terkejut, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memang pria yang menakutkan. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi, saya tidak ingin mendengarkan omong kosong, lanjutkan. Oke, aku akan melanjutkan. Keluargamu ku pindah ke benua terlupakan lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Tentu saja, kami telah menyelidikinya secara diam-diam sejak kami menerima berita tersebut. Apakah kamu tahu sudah berapa lama kita menyelidikinya? Sudah 10.000 tahun, hingga beberapa tahun yang lalu, kami menemukan bahwa api alkimia dari berbagai cabang adalah kunci untuk membuka keajaiban. Mu King menghela nafas. Qin Fei Yang berkata, Lalu dari mana asal keluargamu mu? Ini. Mu King ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memberitahu Anda untuk saat ini, mari kita bicara tentang kerjasama, saya yakin Anda tertarik dengan keajaiban ini. Ya, saya tertarik. Tapi kenapa aku harus bekerja sama dengan keluargamu? Kata Qin Fei Yang. Anda harus bekerja sama dengan kami. Karena total ada 10 api yang membuka keajaiban. Kecuali api guntur surgawi, api es, dan api langit misterius, enam lainnya ada di tanganku. Jika Anda tidak mau bekerja sama, jangan berpikir untuk memasuki keajaiban. Tentu saja, Anda mungkin mengatakan bahwa Anda dapat bekerja sama dengan Piltoer dan membiarkan mereka datang ke keluargamu saya dan menghilangkan api itu. Tapi sayangnya, kamu tidak memiliki bukti apapun sekarang, orang-orang Piltoer tidak akan mempercayaimu, apalagi membantumu. Sebaliknya, jika kita bekerja sama, dengan otakmu dan kekuatan keluargamuku, akan mudah untuk menghilangkan api terakhir. Dan nyala api terakhir disebut api bintang surgawi, dan sekarang berada di menara utama. Kata Mu King. Qin Fei yang merenung sejenak dan bertanya, apakah Anda tahu lokasi tepatnya? Tentu saja saya tahu. Kakek keduaku sekarang menjadi oracle menara utama, sangat mudah baginya untuk mengetahui lokasi api bintang surgawi. Mu King tersenyum percaya diri. Orang tua berambut putih berkata, jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami, orang tua ini dapat membantu Anda membentuk identitas dan menyelinap ke menara utama. Qin Fei yang memandang lelaki tua berambut putih itu, lalu menatap Mu King dan menundukkan kepalanya. Terus terang. Dia sangat tertarik dengan keajaiban ini. Karena kini musuh yang ditemuinya semakin kuat, ia harus meningkatkan kekuatannya secepatnya. Yang paling penting adalah, ibunya sekarang dipenjara di penjara ilahi di ibu kota kekaisaran. Penjara ilahi terletak di gunung belakang istana kekaisaran, dan ada banyak orang kuat yang menjaganya, termasuk pengajar negara. Jika dia tidak cukup kuat, apalagi menyelamatkan ibunya, akan menjadi masalah apakah dia bisa memasuki gunung belakang. 848. Melihat Qin Fei yang tidak berbicara lama, Mu King tersenyum dan berkata, Saudara Qin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kan? Qin Fei yang menatapnya, alisnya terjalin erat. Kamu dan aku sama-sama mengetahui situasi saat ini. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, kamu bahkan tidak akan bisa memasuki kerajaan ilahi pusat, apalagi reruntuhan ilahi. Sebaliknya, jika kita bekerja sama, kita akan berhasil. Kata Mu King. Qin Fei yang berkata, Jika saya setuju, apakah keluargamu Anda masih akan mengganggu saya? Tentu saja tidak. Saya dapat menjamin bahwa sebelum memasuki reruntuhan ilahi, keluargamu saya tidak akan menghalangi Anda melakukan apapun. Kata Mu King. Fiuh! Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, Oke, mari bekerja sama, tapi saya punya dua syarat. Masih ada syaratnya. Apakah kamu tahu situasimu saat ini? Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Kakek kedua, jangan tidak sabar. Itu karena dia orang seperti itu. Jika dia tidak seperti itu, saya malah akan curiga apakah dia benar-benar Qin Fei yang. Setelah Mu King selesai berbicara, dia melihat ke arah Qin Fei yang, menunggu Qin Fei yang melanjutkan. Qin Fei yang berkata, Pertama, setelah masalah ini selesai, lepaskan kilin api. Mu King terkejut dan berkata, berbicara tentang api kilin, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan, mengapa itu begitu baik bagi Anda? Qin Fei yang berkata tanpa ekspresi, ini bukan urusanmu, bisakah kamu melakukannya? Ini. Mu King ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak, kecuali kamu menukar hati naga iblis dan mata naga iblis. Qin Fei yang mengerutkan kening. Sejujurnya, dia memiliki perasaan yang sangat istimewa terhadap kilin api, seolah-olah itu adalah mantan rekannya. Jika memungkinkan, dia bersedia menukar hati naga iblis dan mata naga iblis. Tapi kuncinya adalah dia bahkan tidak tahu di mana hati naga iblis dan mata naga iblis berada. Jangan salah paham, aku tidak mengancammu sekarang. Lagipula, kamu tidak bisa mendapatkan kuemu dan memakannya. Kamu ingin aku menyerahkan fire kilin, jadi kamu harus memberiku sejumlah kompensasi, kan? Mu Qing tersenyum. Baiklah. Saat kita keluar dari situs dewa, kita akan melakukan pertukaran secara tatap muka. Qin Fei yang mengangguk. Meskipun hati naga iblis dan mata naga iblis telah menghilang, Mu Qing tidak mengetahuinya. Dia bisa menggunakan titik ini untuk mengulur waktu. Setidaknya dengan cara ini, dia bisa memastikan keamanan fire kilin untuk sementara. Mu Qing berkata, Tentu, beritahu aku syarat kedua. Aku butuh bantuanmu. Bantu aku menjadi murid pribadi Master Menara. Kata Qin Fei Yang. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Dia bahkan ingin menjadi murid kepala pagoda guru. Selain itu, ketua Master Pagoda tidak pernah menerima murid pribadi sejak dia mengambil alih posisi tersebut. Jangan pernah memikirkannya. Lelaki tua berambut putih itu mengejek, wajahnya penuh penghinaan. Mu Qing tetap diam, menatap Qin Fei Yang, seolah mencoba melihat ke dalam dirinya. Jangan bicara omong kosong denganku. Kamu harus menyetujui syarat ini. Kalau tidak, kerjasama kita akan berakhir di sini. Jangan selalu berpikir untuk mengancamku. Sebenarnya aku juga punya modal untuk mengancammu. Ibu kotaku adalah api guntur surgawi, api es dingin, dan api mendalam langit. Tanpa ketiga api ini, bahkan jika kamu merebut api timba langit, kamu tidak akan bisa memanggil situs dewa. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Kamu mendekati kematian. Mata lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang kuat. Haha. Namun, Mu Qing tertawa dan berkata, ini adalah Qin Fei Yang yang saya kenal. Orang tua berambut putih itu berkata, King Er, jangan memanjakannya, kalau tidak dia pasti akan memanfaatkanmu. Kakek kedua, jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya. Mu Qing melambaikan tangannya, memandang Qin Fei Yang, dan berkata, saya sangat penasaran, mengapa Anda ingin menjadi murid langsung dari kepala Master Pagoda. Qin Fei Yang berkata, saya juga penasaran, apa hubungan Anda dengan Lu Xing Chen? Tidak. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, itu benar, kita semua memiliki rahasia kita sendiri, mengapa kita harus membeberkannya? Itu masuk akal. Mu Qing merenung sejenak, menoleh untuk melihat lelaki tua berambut putih itu, dan berkata, kakek kedua, apakah kamu tahu kebiasaan kepala Guru Pagoda? Dia jarang muncul, jadi saya tidak tahu banyak tentang dia. Tetapi dikatakan bahwa dia adalah seorang yang sedikit penyendiri dan tidak masuk akal. Saya khawatir kita tidak dapat membantunya menjadi murid kepala Guru Pagoda. Kata lelaki tua berambut putih itu. Mu Qing mengangguk, menatap Qin Fei Yang lagi, dan berkata, kami paling banyak dapat membantu Anda, apakah Anda berhasil atau tidak tergantung pada kemampuan Anda. Oke. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk. Mu Qing segera mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya ucapkan selamat bekerja sama. Qin Fei Yang terlalu malas untuk berbicara dengannya, dan berkata, kapan kita akan pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat. Mu Qing sangat malu. Dia meletakkan gelas anggurnya, bangkit dan berkata, karena Saudara Qin tidak sabar, ayo pergi sekarang. Jangan sekarang, aku harus menunggu Fatso dan yang lainnya kembali. Qin Fei Yang berkata, lalu menunjuk ke pemuda berpakaian ungu yang tergeletak di genangan darah dan berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan padanya? Itu mudah. Katakan saja dia dibunuh oleh Qin Fei Yang. Mu Qing berkata sambil tersenyum. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi dingin. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Saya kira tidak demikian. Pokoknya, kamu akan mengganti namamu saat memasuki Kerajaan Ilahi Pusat. Bahkan jika kamu berdiri di depan gerbang suku Kilin, mereka mungkin tidak bisa mengenalimu. Apa yang kamu takutkan? Baiklah, kamu tunggu dengan sabar. Kami akan menunggumu di altar teleportasi. Mu Qing tersenyum dan pergi bersama lelaki tua berambut putih itu. Setelah Qin Fei Yang melihat mereka berdua pergi, dia berbalik dan menatap mayat pemuda berpakaian ungu itu. Tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, pedang kimerah muncul dan menerkam ke arah pemuda berpakaian ungu, menghancurkan mayat itu. Dia sudah menemukan jawabannya. Bagaimanapun, dia sudah membawa begitu banyak kambing hitam, jadi tidak masalah jika dia membawa satu lagi. Berikutnya, dia berjalan ke ruang teh dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Alasan mengapa dia mengajukan syarat untuk menjadi murid kepala pagoda guru sepenuhnya karena wanita misterius itu. Wanita misterius itu ingin dia merebut spar lima warna, yang membuatnya pusing. Karena hampir mustahil bagi spar lima warna untuk bersama kepala master pagoda. Tapi jika dia bisa menjadi muridnya dan mendapatkan kepercayaannya, niscaya peluangnya akan jauh lebih tinggi. Titik. Sekitar satu jam berlalu, Fatso dan Yanwei akhirnya kembali. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana hasil panennya. Penuh dengan imbalan. Kami tidak hanya membeli lebih dari lima juta set bahan obat untuk pil pertempuran Qi, tetapi kami juga mendapatkan banyak bahan obat yang berumur 10 ribu tahun. Fatso tertawa. Yanwei mengikuti, tetapi kami menemukan bahwa seseorang sepertinya mengikuti kami. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Ini bukan ilusi. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Fatso dan Mu Qing terkejut. Orang-orang yang mengikutimu berasal dari klanmu. Qin Fei Yang menjelaskan apa yang terjadi dengan sederhana dan jelas. Mendengarnya. Keduanya tidak bisa menahan keringat dingin. Jika sebelumnya Qin Fei Yang dan Mu Qing berselisih, bukankah mereka dalam bahaya? Qin Fei Yang mengusap kepalanya dan menghela nafas, klanmu sebenarnya tidak buruk. Orang yang benar-benar buruk adalah Mu Qing. Ya. Mata mahatahunya terlalu menantang surga. Tidak peduli bagaimana kita menyamar, dia bisa melihatnya. Yanwei berkata tanpa daya. Qin Fei Yang berkata, itulah mengapa saya memilih untuk bekerja sama dengannya. Bekerja sama itu baik, setidaknya selama ini, kamu bisa santai. Fatso tidak membantahnya. Bukan karena dia takut pada klanmu. Sejak memasuki benua terlupakan, Qin Fei Yang telah terjerat dengan klanmu dan wanita misterius. Melihatnya saja sudah membuatnya merasa lelah, apalagi Qin Fei Yang yang terlibat di dalamnya. Jadi, dia ingin membiarkan Qin Fei Yang beristirahat dengan baik. Kalau begitu ayo pergi. Kerajaan Ilahi Pusat, aku ingin melihat seperti apa kolam naga dan sarang harimau di tempat ini. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia memimpin mereka berdua keluar dari pavilion dan berjalan menuju tangga. Ketika mereka melewati pintu pengajar negara, Fatso mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak ingin menyelidikinya? Kami tidak bisa. Karena begitu kita menyelidikinya, kemungkinan besar kita akan mengekspos diri kita sendiri dan menarik perhatiannya. Yan Wei yang pertama berbicara. Dalam perjalanan membeli jamu, Fatso sudah memberitahu Yan Wei tentang Qin Fei Yang. Dia bersimpati dengan pengalaman Qin Fei Yang. Karena itu, dia juga mengetahui sisi lain Qin Fei Yang. Tidak mudah bagi pemuda ini untuk sampai sejauh ini. Fatso melirik Yan Wei, dan diam-diam berkata kepada Qin Fei Yang, apa yang dikatakan Yan Wei, Tuan Gendut juga bisa memikirkannya. Tapi benda lama ini terlalu berbahaya, kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Aku tahu. Tapi Yan Wei benar, kita tidak bisa mengingatkannya. Anggap saja kita tidak bertemu dengannya. Terlebih lagi, jika dia benar-benar datang untukku, maka jika dia tidak dapat menemukanku di sembilan wilayah, dia pasti akan pergi ke kerajaan ilahi pusat. Kata Qin Fei Yang. Oke. Fatso menganggup tak berdaya. Ketika mereka sampai di lantai pertama, Fatso membayar tagihannya, dan mereka bertiga keluar. Tapi begitu mereka berjalan ke pintu, Qin Fei Yang melihat guru negara juga berjalan menuju restoran. Jangan melakukan sesuatu yang gegabuh. Murid Qin Fei Yang menyusut, dan dia menundukkan kepalanya, diam-diam memperingatkan Fatso. Dia sangat lega dengan Yan Wei. Namun, Fatso memiliki kepribadian yang nakal. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Jangan khawatir, Tuan Gemuk tahu apa yang harus dilakukan. Fatso menjawab dalam benaknya, tetapi matanya berputar-putar di rongganya. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia berlari ke konter dan berkata kepada pelayan di dalam, beri aku sepoci anggur. Oke. Ada lemari anggur di belakang pelayan, di atasnya terdapat pot anggur besar dan kecil. Kendi anggur ini semuanya terbuat dari batu giyok kelas atas. Pelayan itu berbalik, mengulurkan tangan dan mengambil sebotol anggur seukuran telapak tangan orang dewasa, dan meletakkannya di depan Fatso. Setelah si gendut membayar tagihannya, dia dengan bersemangat berlari ke belakang Kinfei Yang dan temannya. Kemudian, dia membuka kendi anggur dan mulai minum dengan santai. Apa yang kamu inginkan? Kinfei Yang mengerutkan kening. Aku tiba-tiba haus, aku ingin minum. Fatso tertawa. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani melakukan apapun, jangan berpikir untuk keluar dari kastil di masa depan. Kinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Kataku, kamu sangat menyebalkan. Mengapa kamu peduli jika aku minum anggur? Si gendut mengerutkan alisnya, tampak sangat tidak senang. Kinfei Yang mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar pintu dengan kepala menunduk. Karena saat ini, pengajar negara juga sudah sampai di depan pintu. Keduanya lewat begitu saja. Yanwei tidak melihat ke arah pengajar negara, dan dia juga cukup gugup. Namun, Fatso sama sekali tidak merasa gugup. Dia memegang teko anggur, menyombongkan diri, dan melirik ke arah pengajar negara dari waktu ke waktu. Aduh! Saat mereka berdua saling berpapasan, si gendut tiba-tiba melolong dan terhuyung ke depan, jatuh ke depan. Dan teko anggur di tangannya, entah disengaja atau tidak, terbang dan mengenai kepala pengajar negara. 849 Dalam sekejap, tempat itu menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Fatso dan Grand Preceptor. Termasukin Feiyang dan Yanwei. Demikian pula. Grand Preceptor juga sedikit terkejut dengan, serangan diam-diam, yang tiba-tiba ini. Yang pertama bereaksi adalah pelayan rumah awan ungu. Dia segera mengambil handuk bersih dari konter dan berlari ke Grand Preceptor. Senior, pemuda ini pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Tolong jangan marah. Dia tersenyum meminta maaf sambil menyeka anggur dari Grand Preceptor. Pelayan lainnya segera berlari untuk meminta maaf. Meskipun masalah ini dilakukan oleh Fatso dan tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka semua adalah tamu rumah awan ungu. Mereka tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Terlebih lagi, mereka tidak ingin melihat tamu berkelahi di rumah awan ungu. Grand Preceptor juga kembali sadar dan menoleh ke arah Fatso. Matanya sedikit menggelap. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan diam-diam berkata kepada Yanwei, ayo pergi, berpura-pura kita tidak mengenalnya. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Yanwei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia secara tidak sengaja melirik Fatso dengan tatapan penuh arti di matanya. Itu berarti. Anda sendirian. Setelah itu, Yanwei mengejar Qin Feiyang dengan langkah besar. Wajah Fatso langsung berubah menjadi hijau. Dia benar-benar meninggalkannya sendirian dan menyelinap pergi. Itu keterlaluan. Dia memutar matanya dan menoleh untuk melihat pelayan rumah awan ungu. Dia berkata dengan marah, ada apa dengan rumah awan ungu? Mengapa kamu menetapkan ambang batas setinggi itu? Hmm. Pelayan itu sedikit bingung. Apakah kamu tidak melihatnya? Sebelumnya, ambang pintu inilah yang membuat Tuan Muda tersandung dan melibatkan senior tua ini. Kalian semua melakukan ini dengan sengaja, bukan? Fatso meraung dengan wajah muram. Ini. Ya ya ya. Ini salah kami. Kami akan merobohkan ambang batas ini nanti. Tolong jangan marah. Pelayan itu saling memandang dan tersenyum meminta maaf. Lupakan, lupakan saja. Saya hanya menganggap diri saya tidak beruntung hari ini. Fatso melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan menoleh ke arah pengajar negara. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Patua, saya benar-benar minta maaf atas pakaian Anda. Mengapa saya tidak membelikan Anda satu set pakaian baru? Tidak dibutuhkan. Kata pengajar kerajaan dengan murung. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke atas dengan ekspresi jelek. He he. Fatso mencibir dalam hati. Dia mengeluarkan tas kian kun dari dadanya dan melemparkannya ke asisten toko. Kemudian, dia berbalik dan mengejar Qin Fei Yang dan temannya. Salah satu asisten toko mengulurkan tangan untuk mengambil tas kian kun dan melirik curiga ke punggung Fatso. Kemudian, dia membenamkan kesadarannya ke dalam tas kian kun dan tercengang saat itu juga. Apa yang telah terjadi? Orang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjaga toko bergumam, penuh dengan koin emas, setidaknya beberapa juta. Beberapa juta? Kenapa dia memberi kita begitu banyak koin emas? Apakah ini tip? Sekelompok asisten toko tercengang, pikiran mereka dipenuhi kebingungan. Bos, tunggu aku. Di jalan, ada arus orang dan kereta yang tak ada habisnya. Di tengah kerumunan, Fatso berteriak sambil mengejar Qin Fei Yang dan temannya. Ketika Fatso menyusul, Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, tidakkah menurutmu kamu kekanak-kanakan? Kekanak-kanakan. Fatso tercengang. Omong kosong. Anggur itu dibeli dengan uang. Bukankah sia-sia jika disiramkan padanya? Jika kamu benar-benar ingin mempermalukannya di depan umum, siram dia dengan air cuci kaki. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, eh. Fatso tercengang. Jadi bosnya tidak marah padanya, tapi khawatir dengan uangnya. Dia segera tersenyum dan berkata, oke, oke, oke. Lain kali, saya pasti akan menyiramnya dengan air cuci kaki. Jangan gunakan air pencuci kaki juga. Aku akan memberitahumu cara yang baik. Lain kali kamu bertemu dengannya, kamu bisa langsung memercikkan air bunga ke wajahnya di depan semua orang. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia berkata, apa itu air bunga? Yan Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Air liur. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Sudut mulut Yan Wei bergerak-gerak dengan keras. Fatso sangat malu. Ternyata bosnya tidak mengkhawatirkan uangnya, tapi sangat marah padanya. Ini. Bos, aku salah. Jangan marah, oke. Dia memeluk lengan Qin Fei Yang dan berkata dengan genit. Enyah. Qin Fei Yang berteriak dengan marah. Merinding muncul di kulitnya. Pria dewasa bertingkah genit, menjijikan sekali. Mereka yang belum mengetahuinya mungkin salah paham bahwa ada yang salah dengan orientasi seksualnya. Yan Wei tersenyum di sampingnya dan tidak mengatakan apapun. Meskipun dia terpaksa mengikuti Qin Fei Yang, setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, dia menemukan bahwa kelompok anak-anak ini cukup menarik. Sesaat kemudian, mereka bertiga sampai di Alun-Alun. Karena ketiganya telah mengubah wajah mereka, tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah target buronan pil pagoda. Namun di Alun-Alun, mereka hanya melihat kakek kedua Muking dan tidak melihat Muking. Namun di samping lelaki tua berambut putih itu berdiri seorang pemuda aneh. Tingginya sekitar 1,7 meter, berusia sekitar 20 tahun, kurus seperti korek api, dan dapat tertiup angin. Penampilannya juga sangat biasa, mengenakan pakaian tua berwarna hitam. Singkatnya, ini adalah seorang pemuda yang sangat tidak mencolok. Berhenti. Ketika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berjalan ke Alun-Alun, mereka dihentikan oleh dua penjaga lapis baja hitam. Mereka adalah penjaga istana tuan kota-kota kristal es, yang bertanggung jawab untuk membantu orang-orang di pagoda pil. Dan sekarang, setiap orang yang memasuki Alun-Alun harus diinterogasi oleh Batu Mata Surga. Biarkan mereka masuk. Tapi saat ini, kata lelaki tua berambut putih itu. Ya. Kedua penjaga itu dengan hormat menanggapi dan mundur ke samping. Para pejalan kaki di jalan juga berhenti dan memandang mereka bertiga dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak menerima interogasi. Ketiganya harus memiliki latar belakang yang kuat. Qin Fei Yang dan dua lainnya berjalan di depan lelaki tua berambut putih itu dan membungkuk. Dengan banyaknya mata yang mengawasi, mereka tetap harus menunjukkan etiket yang diperlukan. Orang tua berambut putih itu mengangguk, berbalik dan melambaikan tangannya. Betelki melonjak dan dengan cepat membuka altar teleportasi. Aku tidak bisa kembali sekarang, jadi kamu harus pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat Sendirian. Ini adalah tanda identitasku. Ketika Anda tiba di pil pagoda, berikan token ini kepada Penatua Diakon, dia akan mengatur tempat untuk Anda. Orang tua berambut putih itu mengeluarkan token seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang, diam-diam mengirimkan pesan. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan mengambil token itu. Token itu terbuat dari emas murni, dengan ukiran pola api di bagian depan dan nama di bagian belakang. Liu Xing Feng. Jelas sekali. Ini adalah nama lelaki tua berambut putih itu, tapi itu pasti nama palsu. Adapun nama asli lelaki tua berambut putih itu, Qin Fei Yang terlalu malas untuk menanyakannya. Dia membawa Fatso dan Yan Wei dan langsung melangkah ke altar teleportasi. Hati-hati. Liu Xing Feng memandang pemuda berpakaian hitam yang tidak mencolok di sebelahnya dan diam-diam memperingatkannya. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup dan juga melangkah ke altar teleportasi, berdiri di samping Qin Fei Yang. Hmm. Qin Fei Yang terkejut dan menoleh untuk melihat pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu menyeringai dan mengirimkan pesan, bahkan kamu tidak menyadarinya, itu berarti penyamaranku sangat berhasil. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jadi orang ini adalah Mu Qing. Weng. Altar itu bersinar terang dan mereka berempat dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama. Kerajaan Ilahi Pusat, Kota Ilahi. Kota ini meliputi area seluas beberapa ratus mil. Itu tidak terbatas. Gedung-gedung tinggi mengjulang tinggi ke langit seperti puncak terjal. Setiap jalan dan gang dipenuhi orang. Itu ramai dan semarak. Tempat yang paling menarik perhatian adalah kawasan pusat kota. Tempat itu terletak di sebuah kompleks bangunan kuno. Ada sebuah kastil kuno. Ada gedung-gedung tinggi. Ada sebuah istana. Ada rumah-rumah. Di antaranya, ada sepuluh menara kuno yang mengjulang tinggi ke angkasa. Dari jauh, tampak sepuluh raksasa berdiri di tengah kota, memancarkan aura keagungan yang tak tertandingi. Meski kotanya sangat besar, sepuluh pagoda kuno dapat terlihat jelas dari setiap sudut. Mereka seperti raja yang menarik perhatian semua orang. Dan tepat di depan sepuluh pagoda kuno, ada sebuah tablet batu tinggi yang berdiri tegak. Di atasnya, ada dua kata besar yang terukir di atasnya. Menara pil. Ada simbol api di atasnya. Entah itu dua kata pil tower atau simbol api, semuanya memancarkan aura yang mengancam. Di bawah loh batu, ada sebuah kotak yang sangat besar. Di tengahnya, ada juga altar teleportasi. Di samping altar, seorang lelaki tua berpakaian hitam duduk bersilah. Pada saat ini, dia sedang melihat altar teleportasi yang bersinar terang. Mata tuanya memancarkan cahaya yang tajam, dan auranya tak terduga. Tiba-tiba, empat sosok muncul di altar. Itu adalah Qin Fei Yang dan tiga lainnya. Begitu mereka muncul, Qin Fei Yang, Fat So, dan Yan Wei melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Hal ini terutama berlaku pada Yan Wei, yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dia selalu ingin pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat. Namun dahulu kala, hal itu hanya sebatas kerinduan. Pada dasarnya mustahil untuk memasuki Kerajaan Ilahi Pusat. Dia bahkan berpikir bahwa tidak ada harapan untuk memasuki Kerajaan Ilahi Pusat dalam kehidupan ini. Namun dia tidak menyangka akan berdiri di Tanah Suci ini saat ini. Karena itu, dia sangat bersemangat saat ini. Hei, 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 bisakah kalian lebih menjanjikan? Lihat kalian sekarang, apa bedanya kalian dengan orang kampung? Mungkin memandang mereka bertiga tanpa daya. Itu bukan urusanmu. Fat So memelototinya dengan tajam. Omong kosong, tentu saja itu urusanku. Kita bersama sekarang, memalukan sekali kalian menjadi seperti ini. Mungkin berkata dengan tidak senang. Tuan gendut pemarah, siapa yang bersamamu? Jangan salah paham. Kamu adalah kamu, kami adalah kami. Kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Kata Fat So dengan marah. Tentu saja keduanya berbicara diam-diam melalui transmisi suara. Siapa kalian? Pria tua berbaju hitam itu menatap mereka bertiga, matanya berkedip dingin. Huh, aku orang yang murah hati. Aku tidak akan berdebat denganmu. Mu King menatap Fat So dengan dingin, melompat dari altar, mendarat di tanah, dan membungku hormat kepada lelaki tua berbaju hitam itu, berkata Junior Kin Daye, Salam Senior. Kin Daye. Mendengar nama ini, Kin Fe Yang dan dua lainnya tercengang. Fat So berkata melalui transmisi suara, Bos, apakah dia secara tidak langsung memanfaatkanmu? Memanfaatkanku. Kin Fe Yang tercengang dan menatapnya dengan bingung. Pikirkan tentang itu. Kin Daye, bukankah itu ide paman Kin? Jika lebih dalam, maka itu adalah paman sungguhan. Dengan kata lain, dia memberimu nama ini, yang sama saja dengan mengatakan bahwa dia adalah pamanmu yang sebenarnya. Fat So menganalisis dengan serius. Wajah Kin Fe Yang berkedut. Fat So sialan ini juga punya imajinasi yang kaya, kan? Saya pribadi menganggap perkataan Fat So masuk akal. Lagipula, kamu tahu, ada begitu banyak nama keluarga di dunia ini. Kenapa dia memilih nama keluarga yang sama denganmu? 850. Dengan baik. Kin Fe Yang tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Dia menatap punggung Mu King dengan curiga, melompat turun dari altar, dan mendarat di samping Mu King. Fat So dan Yan Wei juga melompat turun dan membungkuk pada lelaki tua berbaju hitam itu. Pria tua berpakaian hitam itu bertanya, apa yang kamu lakukan di Kerajaan Ilahi Pusat? Kami ingin memasuki menara utama. Kata Mu King, lalu mengedipkan mata pada Kin Fe Yang. Kin Fe Yang mengerti dan mengeluarkan token identitas Liu Xing Feng. Setelah melihat tanda itu, ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu menjadi lebih tenang, dan dia bertanya, apakah kalian semua? Tidak. Hanya aku dan dia. Mu King menunjuk ke arah Kin Fe Yang dan berkata, bagaimana dengan mereka? Pria tua berbaju hitam itu menatap Fat So dan Yan Wei lagi. Mu King terbatuk-batuk dan berkata dengan wajah datar, mereka adalah pelayan kami. Sial. Hati si gendut langsung dipenuhi amarah. Yan Wei juga sedikit tidak senang. Pelayan. Orang tua berbaju hitam melirik keduanya, lalu menatap Mu King lagi, dan berkata, menara utama memiliki aturan bahwa kamu tidak boleh membawa pelayan masuk. Mu King berkata, saya tahu. Saya akan menyelesaikannya terlebih dahulu, dan kemudian datang ke menara utama untuk mendaftar. Kalau begitu pergi dan selesaikan dulu. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk lalu menutup matanya, mengabaikan keempatnya. Ayo pergi. Mu King berbisik kepada Kin Fe Yang dan dua lainnya, lalu berbalik dan berjalan ke jalan di sisi lain alun-alun. Apa maksudmu? Tidak cukup hanya kamu memanfaatkan bosku, dan sekarang kamu ingin memanfaatkan kami. Fatsou mengejarnya dan berkata dengan marah. Benarkah? Mu King tampak tidak bersalah. Jangan berpura-pura. Kamu pikir kami tidak dapat melihat bahwa kamu menamai diri mungkin daya hanya untuk memanfaatkan bos kami. Fatsou mencibir. Ah! Mu King tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja menyebut sebuah nama dengan santai. Aku tidak menyangka imajinasimu begitu kaya. Tapi kamu tidak bilang, Kin Daye, kakekku sayang, nama ini cukup bagus. Saudara Kin, meskipun umur kita hampir sama, jika kamu ingin memanggilku kakek, aku tidak akan keberatan. Mu King memandang Kin Fe Yang dan tertawa mengejek. Kemudian, dia pergi dengan senyuman di wajahnya. Wajah Kin Fe Yang menjadi gelap. Ini jelas mempermainkannya. Bos, kenapa kamu tidak memberi nama yang lebih baik pada dirimu sendiri? Dengan cara ini, kamu juga bisa disebut Mu Daye atau Muleluhur. Pada saat itu, dia harus dengan patuh memanggil Muleluhur. Fatsou terkekeh. Dia kekanak-kanakan, kamu juga. Kin Fe Yang memutar matanya ke arahnya. Dia mengikuti Mu King tanpa tergesa-gesa dan melihat sekeliling. Bangunan-bangunan di kawasan ini relatif tua. Ada jejak waktu yang tersisa di setiap tempat. Di kedua sisi alun-alun ditanam pepohonan hijau. Di bawah pepohonan, ada petak-petak bunga. Ratusan bunga bermekaran dan wanginya menusuk hidung. Banyak pemuda dan pemudi berjalan bergandengan tangan di petak bunga. Ada cinta yang mendalam di antara mereka. Mereka mengenakan pakaian yang sama dan ada simbol api di dada mereka. Jelas sekali. Mereka adalah murid pil pagoda dan mereka berbicara tentang cinta di sini. Mengapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Tiba-tiba, jeritan lemah terdengar di telinga Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Dia berhenti dan melihat ke arah suara itu. Di bawah pohon besar di sebelah kiri, dia menemukan seorang wanita berpakaian putih. Dia berjongkok di tanah dengan kepala terkubur di tangannya. Tubuh kurusnya gemetar dan dia terus menangis. Dia tampak sangat tidak berdaya dan sengsara. Hem. Melihat Qin Fei Yang tiba-tiba berhenti, Fatso dan Yan Wei juga berhenti dan melihat ke arah yang sama. Dia menangis sedih sekali. Dia pasti disakiti oleh seseorang. Tuan Gemuk, pergi dan bicara padanya. Fatso terkekeh dan berlari. Mu Qing, yang berjalan di depan, mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Fatso. Dia berkata dengan sedih, kamu bahkan peduli dengan hal ini. Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Bagaimana menurutmu? Tuan Gemuk dengan senang hati melakukannya. Fatso meliriknya dengan provokatif dan berlari ke arah wanita berbaju putih. Dia bertanya sambil tersenyum, gadis kecil, apakah kamu butuh bantuan? Wanita berbaju putih menatap Fatso dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Fatso berkata, lihat dirimu. Kamu pasti ditinggalkan. Enyah. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba bangkit dan meneriaki Fatso. Sepertinya Tuan Gemuk menebak dengan benar. Fatso terkekeh dalam hati dan mulai menilai wanita ini dengan serius. Dia tidak akan tahu jika dia tidak melihat, tapi dia terkejut saat melihatnya. Wanita itu memiliki sosok mungil, kulit putih dan penampilan cantik. Dia memiliki sepasang mata besar yang jernih seperti batu permata hitam. Rambut hitamnya yang indah lembut dan anggun, berkilau dengan kilau menawan. Gaun seputih saljunya membuatnya tampak seperti peri. Cantik. Fatso tercengang. Apa yang dilakukan Fatso di sana? Yan Wei curiga. Karena punggung Fatso menghadap mereka, mereka tidak dapat melihat ekspresi Fatso saat ini. Wanita itu cukup cantik. Fatso pasti jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Qin Fei Yang berkata setengah bercanda. Tamparan. Namun sebelum dia selesai, wanita berbaju putih itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Fatso. Eh. Qin Fei Yang dan Yan Wei saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Tak satupun dari kalian, pria Bao, yang baik. Wanita berpakaian putih itu memarahi Fatso, lalu berbalik dan berlari menuju jalan di seberang. Namun, Fatso berdiri di sana dengan linglung tanpa reaksi apapun. Qin Fei Yang dan Yan Wei saling memandang dan berjalan dengan curiga. Ketika mereka melihat ekspresi si gendut, mereka berdua langsung mengerti mengapa wanita berbaju putih itu menamparnya. Mereka melihat bahwa Fatso tidak hanya menunjukkan ekspresi mesum, tetapi matanya juga bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Parahnya, ada bekas air liur di sudut mulutnya. Dengan penampilannya saat ini, akan aneh jika dia tidak dipukuli. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, menepuk bahu Fatso dengan keras, dan berkata, Hei, 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 waktunya bangun. Bos, Tuan Gendut telah menemukan cinta sejatinya. Fatso gemetar, berbalik, meraih bahu Qin Fei Yang dan berteriak seperti anak kecil yang bersemangat. Apakah ini benar-benar cinta pada pandangan pertama? Mulut Qin Fei Yang bergerak-gerak dan dia mengingatkannya dengan ramah, dia baru saja menamparmu. Benar-benar. Fatso menyentuh wajahnya. Tidak ada harapan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak tahu kalau dia ditampar. Seberapa mabuknya dia. Wajah Yan Wei juga memerah. Dia berkata, Dia baru saja memarahimu dan mengatakan bahwa kamu bukan pria baik. Benar-benar. Fatso memandang mereka berdua dengan curiga. Ya Tuhan. Apakah kamu sudah mengamuk? Qin Fei Yang menepuk keningnya dan menatap langit tanpa berkata-kata. Fatso mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol, Jika aku bisa bersamanya, Tuhan gendut bersedia meskipun aku menjadi gila. Dalam mimpimu. Wanita yang baru saja ditinggalkan, tidak peduli siapa dia, selama dia laki-laki, dia akan merasa jijik. Jika kamu mendatanginya sekarang, kamu hanya mendekati kematian. Lagi pula, jangan lupa kalau kamu adalah Fatso yang beratnya 3 atau 400 kilogram. Di dunia ini, tidak banyak wanita yang menyukai Fatso. Mooking bercanda. 3 atau 400 kilogram. Pembuluh darah Fatso tiba-tiba menonjol. Dia berlari ke arah Mooking dengan marah, meraih pakaian Mooking, dan berteriak, Apakah kamu buta? Apakah Tuhan gendut itu gendut? Paling banyak, beratnya 200 kilogram. 200 kilogram juga berat sekali ya. Dan bukankah kamu mengatakan bahwa wanita itu sangat cantik? Wanita cantik, dia tidak kekurangan pelamar. Jadi sebaiknya kamu menyerah secepatnya. Dia tidak akan pernah jatuh cinta padamu. Juga, jangan terlalu dekat denganku. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Mooking mengulurkan tangan dan mendorong Fatso menjauh. Dengan senyum cerah, dia berbalik dan melangkah maju. Fatso menunduk dan matanya redup. Yanwei mengerutkan kening dan berkata, Kata-kata orang ini terlalu menyakitkan. Bukankah dia hanya mencari rasa superioritas? Qin Fei yang mencibir dan berjalan ke sisi Fatso. Dia berkata, Jika kamu benar-benar menyukainya, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Yanwei berkata sambil tersenyum, Jangan berkecil hati. Meski bentuk tubuhmu sedikit. Yah, kamu tetap sangat baik. Aku yakin seseorang akan menemukan kecantikan batinmu. Apakah kamu tahu cara menghibur orang? Fatso memelototi Yanwei. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Yanwei menyatakan bahwa dia sangat polos. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menepuk pundak Fatso dan berkata, Oke, oke, tidak ada yang perlu dikecilkan. Namun, jangan terlalu keras kepala. Biarkan alam mengambil jalannya. Aku tahu, semuanya terserah takdir. Fatso menganggup dan akhirnya terhibur. Kemudian, Qin Fei yang dan dua lainnya mengikuti di belakang muking dan memasuki jalan di luar alun-alun. Mereka mengikuti kerumunan dan berjalan tanpa tujuan. Kemana kamu akan membawa kami? Secepatnya. Fatso menjadi tidak sabar. Muking berkata sambil tersenyum, Ini pertama kalinya kamu berada di Kerajaan Ilahi Pusat. Aku harus menyambutmu. Apakah kamu akan berbaik hati? Tidak hanya Fatso yang curiga, Qin Fei yang dan Yanwei juga curiga. Muking berhenti dan menoleh untuk melihat mereka bertiga. Dia mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah di matamu? Aku adalah penjahat bermuka dua. Lebih atau kurang? Fatso mengerucutkan bibirnya. Kata-katamu membuatku sangat kecewa. Awalnya aku ingin membawamu ke pavilion perdagangan setelah minum anggur. Tapi sekarang sepertinya aku tidak terlalu banyak berpikir. Kamu dan Yanwei mencari tempat tinggal. Saudara Qin dan aku akan pergi ke Pil Pagoda untuk melapor sekarang. Kata Mu Qing. Pavilion perdagangan. Qin Fei yang dan dua lainnya saling memandang. Pavilion perdagangan kota ilahi adalah tempat perdagangan terbesar di Kerajaan Ilahi Pusat. Ada banyak jenis harta karun langka. Kupikir kamu akan tertarik, tapi siapa sangka itu hanya angan-anganku saja. Muking menghela nafas, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Tentu saja aku tertarik. Jangan marah. Tuan gendut akan meminta maaf padamu. Selanjutnya, kami akan mendengarkan pengaturan Anda. Bagaimana menurut Anda? Fatso dengan cepat tersenyum meminta maaf. Sudut mulut Muking bergerak-gerak keras. Kecepatan perubahan ini lebih cepat daripada membalik buku. Dia berkata, Jadi, ini bukan angan-angan saya. Tentu saja tidak. Fatso berkata tanpa basa-basi. Muking berkata lagi, Maukah kamu mendengarkan pengaturanku? Fatso berkata dengan marah, Mengapa kamu bertele-tele? Jika saya katakan kami akan mendengarkan Anda, kami pasti akan mendengarkan Anda. Oke. Kalau begitu ayo kita pergi ke Pavilion Naga Phoenix dulu. Biar ku beritahu padamu, Pavilion Naga Phoenix adalah restoran termewah di kota ilahi. Mereka yang bisa masuk pada dasarnya adalah semua tokoh terkenal di kerajaan ilahi pusat. Tentu saja, itu juga termasuk para playboy terkenal itu. Singkatnya, Pavilion Naga Phoenix adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Tentu saja, ini juga merupakan tempat terbaik untuk meminta informasi. Terima kasih.